Wang Chen, beraninya kamu datang ke Provinsi Lingku. Saat Wang Chen dan yang lainnya memasuki tanah tulang layu, suara kebencian terdengar dari sebuah lembah di tepi tanah tulang layu. Suara itu terdengar seperti sedang mengertakkan gigi. Dalam cahaya gelap, sepasang mata dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Kebencian itu sepertinya telah berubah menjadi sebuah substansi. Lembah Anggrek. Itu benar, ini adalah lembah Anggrek di tepi Provinsi Ling. Disinilah tempat di mana Sekte Raja Mayat menjadi terkenal. Sekarang, itu juga merupakan tempat persembunyian Sekte Raja Mayat. Bukankah mereka adalah orang-orang yang tersisa dari Sekte Raja Mayat yang ada di sini? Pada saat ini, orang yang wajahnya dipenuhi dengan kebencian secara alami adalah pemimpin Sekte Mayat Raja, Daitian. Dia adalah pemimpin Sekte Mayat Raja. Dia dulunya tinggi dan perkasa serta memiliki lingkaran cahaya yang tak tertandingi. Namun, semuanya berubah karena satu orang. Orang itu bernama Wang Chen. Orang itu membuat lingkaran cahaya Sekte Raja Mayat meredup dan menjadi lelucon di medan perang tertinggi. Orang itu membuat Sekte Raja Mayat menderita kerugian satu demi satu dan akhirnya mencuri uratna di Sekte Raja Mayat. Itulah alasan utama terjadinya perubahan besar di negeri Tulang Layu. Konsekuensi paling langsung dari perubahan besar di negeri Tulang Layu adalah Sekte Raja Mayat yang besar hampir musnah dalam semalam. Sekte Mayat Raja seperti anjing liar yang melarikan diri ke segala arah. Tidak pernah ada kekurangan orang yang memukul mereka saat mereka terjatuh. Saat Sekte Raja Mayat hampir dimusnahkan, sekelompok orang yang melarikan diri juga diburu. Sekte Segudang Binatang. Sekte-sekte ini mengambil kesempatan untuk mengepung Sekte Raja Mayat. Orang-orang ini memaksa Sekte Raja Mayat terpojok. Pada akhirnya, mereka kembali ke Lemba Anggrek, tempat di mana Sekte Raja Mayat menjadi terkenal. Sejak saat itu, mereka bersembunyi di kegelapan. Kebencian di dalam hati tak bisa dilupakan. Kebencian itu tak terlupakan. Selama bertahun-tahun, semua orang di Sekte Raja Mayat hidup dalam kebencian setiap hari. Mereka tidak akan pernah melupakan orang bernama Wang Chen. Semua ini disebabkan oleh Wang Chen. Mereka mencari Wang Chen dengan segala cara. Memikirkan orang ini, semua orang di Sekte Raja Mayat mengertakkan gigi. Dan sekarang, Wang Chen ada di sini. Dia datang ke Provinsi Ling. Pemimpin Sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah suara kebencian ini, terdengar suara rendah. Ini adalah tetua yang tersisa dari Sekte Raja Mayat. Dia memandang Dai Tian dengan ekspresi ingin tahu. Bunuh Wang Chen. Dai Tian berkata tanpa ragu-ragu. Bisakah kamu memastikan bahwa Wang Chen ini adalah Wang Chen itu? Begitu Dai Tian selesai berbicara, sebuah suara rendah terdengar. Leluhur tua tertinggi dari Sekte Raja Mayat. Dia adalah Patriark Agung-Agung yang telah mendirikan Sekte Raja Mayat bersama dengan Patriark Pendiri. Dia adalah tulang punggung mutlak dari Sekte Raja Mayat sekarang. Dia tampak khawatir saat mendengar kata-kata Dai Tian. Wang Chen. Itu benar, semua yang terjadi pada Sekte Raja Mayat hari ini disebabkan oleh Wang Chen. Tapi sekarang, apakah Wang Chen yang datang ke Lingzu benar-benar Wang Chen yang sama? Kita harus tahu bahwa Wang Chen yang datang ke Provinsi Ling adalah pemimpin klan-klan San dan pemimpin klan keluarga Wang. Dia telah mengguncang seluruh medan perang tertinggi baru-baru ini. Mungkinkah dia adalah Wang Chen saat itu? Beberapa orang menganggap ini sulit dipercaya. Itu dia, tidak diragukan lagi. Hal ini telah dikonfirmasi. Mungkin ada lebih dari satu atau dua orang bernama Wang Chen di dunia ini. Namun, yang pasti hanya ada satu Wang Chen yang bisa mengambil vena bumi kita dan memaksa kita sampai ke titik ini. Hanya dia yang punya nyali untuk melakukannya. Kata sesepuh dengan suara rendah. Berita ini juga datang dari Gunung Sainte. Dai Tian menambahkan. Meskipun dia sangat marah, dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun kepada leluhur agung-agung. Gunung Sainte. Leluhur agung-agung mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Dai Tian. Sejujurnya, hubungan antara sekte mayat raja dan Gunung Sainte tidak baik. Faktanya, keadaannya tidak pernah baik. Namun, Mount Sainte telah mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka kali ini untuk memberitahu mereka berita ini. Hal ini membuat leluhur agung-agung merasa tidak nyaman. Apa hubungan antara Gunung Sainte dan Wang Chen? Semua orang di medan perang tertinggi mungkin tahu tentang ini, bukan? Dalam keadaan seperti itu, jelas apa yang ingin mereka lakukan dengan mengirimkan berita tentang Wang Chen. Mereka ingin orang lain melakukan pekerjaan kotor mereka. Jika kita bergerak sekarang, kita hanya akan membantu Gunung Sainte. Leluhur agung-agung menghela nafas. Aku tahu, leluhur tua, saya tahu semua ini. Gunung Sainte bukanlah orang baik. Saya tahu mereka ingin memanfaatkan kami. Namun, apa yang bisa kita lakukan? Saya sudah cukup. Leluhur tua, seberapa muliakah sekte raja mayat di masa lalu? Anda tahu bahwa sekte raja mayat adalah sekte kelas 1 di Provinsi Ling. Kami bahkan sekte terkemuka. Kami sudah ada selama ribuan tahun. Namun, apa yang Wang Chen lakukan terhadap kita? Ini tidak bisa dimaafkan. Saya tidak bisa menerimanya jika saya tidak membunuh Wang Chen. Jika saya tidak membunuh Wang Chen, bagaimana saya bisa menghadapi ribuan jiwa heroik dari sekte raja mayat? Meskipun saya tahu Gunung Sainte ingin memanfaatkan kami, saya tidak bisa berkata apa-apa. Leluhur tua, kita harus membunuh Wang Chen. Daitian berteriak dengan marah ketika dia mendengar kata-kata leluhur agung-agung. Daitian berlutut di tanah sambil melihat ke arah leluhur agung-agung. Biasanya, kata-kata leluhur agung-agung tidak perlu diragukan lagi. Namun, Daitian menentang kehendak leluhur agung-agung dalam masalah ini. Leluhur tua, ayo bergerak. Lihatlah kehidupan seperti apa yang kita jalani sekarang. Kami seperti roh jahat yang bersembunyi di lembah anggrek yang gelap ini. Ya, ini adalah tempat di mana kami menghasilkan banyak uang. Namun, lembah anggrek ini bukan lagi lembah anggrek di masa lalu. Sekarang, dikelilingi oleh negeri tulang layu. Keadaan kita lebih buruk daripada anjing. Daripada melakukan itu, sebaiknya kita berusaha sekuat tenaga. Semua ini disebabkan oleh Wang Chen. Kita harus menemukannya dan mendapatkannya kembali. Juga, berapa banyak orang dari sekte Raja Mayat yang meninggal karena ini? Berapa banyak orang yang tersisa sekarang? Berapa banyak orang yang tersisa? Dulu ada ribuan orang di sekte Raja Mayat, termasuk pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang, hanya leluhur tua, pemimpin sekte, aku, dan beberapa penjaga yang tersisa. Jika kita terus menunggu, kita semua akan mati. Daripada itu, sebaiknya kita berusaha sekuat tenaga. Gunung Sainte telah menjanjikan kita. Jika kita berhasil, mereka akan menerima kita di Gunung Sainte. Jangan bilang kalau leluhur tua masih ingin hidup dalam kegelapan di sini. Tetua yang tersisa di samping Daitian juga berlutut di tanah dan berteriak dengan nada terisak. Leluhur Agung-Agung tidak boleh didurhakai. Namun, tetua itu berada di pihak Daitian hari ini. Dia ingin berdiri bersama pemimpin sekte, dan mereka ingin melawan kehendak leluhur Agung-Agung. Ini bukanlah hal yang mereka inginkan. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Dulu ketika negeri tulang layu berubah secara drastis, banyak orang dari sekter raja mayat meninggal dalam semalam, dan hanya sedikit orang yang berhasil melarikan diri. Setelah itu, mereka dikejar dan diserang sepanjang jalan. Semakin banyak dari mereka yang jatuh. Mereka adalah tetua, wali, anggota inti, dan bahkan leluhur tua. Semuanya telah jatuh. Sekarang setelah mereka kembali ke lemba anggrek, beberapa orang telah meninggal karena hal-hal tertentu selama setahun terakhir. Saat ini, hanya ada kurang dari 10 orang yang tersisa di seluruh sekte raja mayat. Leluhur Agung-Agung, pemimpin sekte, seorang tetua, dan dua penjaga. Tiga penggarap pertapa. Itu saja. Berapa banyak orang di sana? Belum lagi 10 orang. Kini, hanya tersisa 8 orang. Apakah ini masih sebuah sekte? Bagaimana orang-orang dari sekte raja mayat dapat menerima situasi saat ini setelah mengalami kemakmuran dan kejayaan? Leluhur tua, ayo kita lakukan. Leluhur tua, ayo bertarung. Mengikuti Daitian dan yang lebih tua, semua orang yang hadir berlutut di hadapan leluhur agung-agung dan memohon. Leluhur agung-agung dari sekte raja mayat memasang ekspresi rumit di wajahnya saat dia melihat situasi dan mendengarkan kata-kata mereka. Mendesah. Ekspresi leluhur agung-agung berubah untuk waktu yang lama saat dia melihat orang-orang ini. Akhirnya, dia menghela nafas tanpa daya. Sepertinya kita semua salah. Leluhur agung-agung tertawa mencela diri sendiri. Bagaimana kita bisa kembali ke kesederhanaan setelah mengalami kemakmuran? Memang mudah untuk berali dari berhemat ke berhemat, namun sulit untuk berali dari berhemat ke berhemat. Itu adalah kebenarannya. Apakah kita tidak sanggup menjalani hidup saat ini setelah mengalami kemakmuran? Sepertinya kalian semua sudah mengambil keputusan. Leluhur agung-agung menghela nafas. Ini adalah sifat manusia, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu masalahnya, biarlah. Leluhur agung-agung melambaikan tangannya dengan ekspresi sedih. Namun, apakah kita benar-benar cocok untuk Wang Chen? Jika dia benar-benar Wang Chen, kamu pasti tahu betapa menakutkannya dia. Anda seharusnya sudah mendengar tentang apa yang telah dia lakukan selama periode waktu ini. Bagaimana kita bisa melawannya? Leluhur agung-agung tersenyum pahit. Dia juga ingin membalas dendam. Alasan mengapa dia menolak melakukannya adalah karena dia ingin meninggalkan secerca harapan untuk Sekte Raja Mayat. Mungkin Sekte Raja Mayat yang baru akan bangkit kembali setelah ribuan tahun. Itu karena adanya benih tersebut. Wang Chen terlalu kuat sekarang. Bagaimana mereka bisa melawannya? Wang Chen telah membunuh lebih dari satu atau dua Raja Ilahi. Apa yang membuat orang-orang ini dibandingkan dengan dia? Itulah yang dikhawatirkan oleh leluhur agung-agung dari Sekte Raja Mayat. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Lembah Anggrek. Benar sekali, kita akan bergerak di Lembah Anggrek. Wajah Daitian berbinar ketika dia mendengar Patriark Agung menyetujuinya, dan dia buru-buru berkata. Jelas sekali, Daitian sudah siap untuk segalanya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan, Lembah Anggrek adalah tempat terbaik bagi kita untuk bergerak. Tempat ini dipenuhi dengan yinki dan kabut yang pekat. Kami memiliki keuntungan alami di sini. Mayat Raja kita juga bisa mengeluarkan kekuatan terbesar mereka. Gunung Sainte juga mengirimi kita darah Shuro yang legendaris. Konon ini adalah Shuro legendaris dari Saman Purba. Dengan darah Shuro yang legendaris, mayat Raja kita dapat secara instan meningkatkan kekuatan mereka menjadi Raja Ilahi. Kami masih memiliki delapan orang, yang berarti kami memiliki setidaknya delapan mayat Raja. Mayat Raja ini untuk sementara dapat memiliki kekuatan tempur Raja Ilahi. Delapan Raja Ilahi tidak bisa melawan Wang Chen. Kekuatan Wang Chen hanya pada tingkat Raja Ilahi tahap awal. Itu benar, dia hanya berada di level Raja Ilahi tahap awal. Terlebih lagi, dia baru berada di level Raja Ilahi tahap awal belum lama ini. Memutuskan Dao Surgawi sudah mati. Namun, Wang Chen tidak melakukannya. Wang Chen tidak sekuat itu. Seniman bela diri Raja Dewa tahap awal menghadapi delapan Raja Mayat peringkat Raja Dewa. Dengan perlindungan Orchid Valley, dia bukan tandingan kita. Setelah membunuhnya, kita akan meninggalkan tempat ini dan langsung menuju Gunung Sainte. Bahkan jika Mayat Raja dihancurkan, kita dapat memperbaikinya lagi. Sekte Mayat Raja akan dibangun kembali. Mata Daitian dipenuhi dengan fanatisme seolah sedang memikirkan masa depan. Itu adalah rencananya. Itu juga merupakan rencana yang Gunung Sainte bantu rumuskan. 3582 Tempat apa ini? Sungguh aura mayat yang pekat. Di tepi negara bagian Ling, di tepi negeri Tulang Layu. Sehari kemudian, di malam hari, Wang Chen tiba di depan sebuah ngarai. Melihat ngarai di depannya, Wang Chen mengerutkan kening. Meski hari masih sore, angin dingin sudah menderu-deru di ngarai, seolah-olah ada ribuan roh jahat yang melolong. Gelombang aura dingin dan suram keluar, menyebabkan bulu kuduk berdiri. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang ekspresi serius. Aura ini tidak biasa. Ngarai ini tidak biasa. Itu adalah aura mayat yang sangat padat. Saudaraku, tapi Xiaoyun sangat menyukai tempat ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, melihat kengarai di depannya, bertentangan dengan ekspresi serius Wang Chen, Xiaoyun mengungkapkan sedikit keinginan. Apakah kamu yakin merasakan auman raja mayat di tempat ini? Wang Chen memandang Xiaoyun dan mengkonfirmasi sekali lagi. Benar sekali, baru sore ini, Wang Chen dan Xiaoyun menyusuri tepian area dan menjelajahi puncak gunung. Di puncak gunung, Xiaoyun dan Wang Chen menemukan sesuatu. Mereka sepertinya melihat sesosok tubuh melintas di kejauhan. Itu adalah sosok mayat raja. Mayat raja. Apa maksudnya ini? Wang Chen sangat menyadarinya. Sekte raja mayat, atau apakah itu mayat raja yang terbentuk secara alami? Atau apakah itu mayat raja yang terbentuk di negeri Tulang Layu? Apapun yang terjadi, ini adalah masalah yang krusial. Mereka ada di sini untuk menyelidiki situasinya, jadi Wang Chen tentu saja tidak bisa melewatkan masalah ini. Oleh karena itu, mereka membawa Xiaoyun dan mengejarnya sepanjang jalan. Namun, mereka akhirnya kehilangan jejak mayat raja. Mayat raja jelas sangat akrab dengan tempat ini. Menggunakan medan yang rumit, ia mengguncang Wang Chen dan Xiaoyun. Pada akhirnya, setelah berpisah untuk mencari, Xiaoyun menemukan tempat di mana mayat raja menghilang. Itu adalah ngarai ini. Ini juga alasan mengapa Wang Chen dan Xiaoyun berdiri di depan ngarai saat ini. Saudaraku, Xiaoyun pasti tidak merasa salah. Itu di sini, tidak mungkin salah. Yin Qi di sini sangat padat, dan juga merupakan tempat favorit disappointment. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Xiaoyun berkata dengan pasti. Sekarang, Xiaoyun, yang kelihatannya sudah berumur 22 atau 23 tahun, sudah langsing dan tanpa cacat. Namun, saat menghadapi Wang Chen, perasaan centil dan polos itu tidak hilang. Melihat Xiaoyun memiringkan kepalanya dengan wajah penuh kepastian, Wang Chen mau tidak mau menganggapnya lucu. Maka itu tidak mungkin salah. Mendengar kata-kata Xiaoyun, Wang Chen mengangguk sambil berpikir. Karena Xiaoyun sangat yakin, maka pasti tidak ada masalah. Siapa Xiaoyun? Dia adalah mayat raja. Dia adalah mayat raja. Di dunia ini, tidak ada yang lebih peka terhadap raja mayat selain Xiaoyun. Tentu, raja. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Mungkin dari gunung Chen, dari Chen mait. Dari gunung Chen, dari, dari-dari, adalah, raja. Dia dari, dari, dari Chen dari, dari. Jika dia bisa menemukan tempat tersembunyi, tentu itu yang terbaik. Ini akan sangat membantu rencana masa depan mereka. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Membawa Xiaoyun bersamanya, dia berlari ke lembah. Wow, wow, wow. Di dalam lembah, cahayanya redup. Angin dingin menderu-deru, seperti auman roh jahat, sangat menyedihkan. Udara dingin seakan menembus sum-sum tulang seseorang, membuat seseorang menggigil dari lubuk hatinya. Awan kabut Qian menggulung. Ini adalah kabut yang dibentuk oleh Yin Qi yang padat, dan memiliki efek merayu jiwa seseorang. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, yang masuk ke tempat ini, dia mungkin akan dibingungkan oleh Yin Qi ini dalam sekejap, atau bahkan dikendalikan, bukan. Tempat yang aneh, Yin Qi yang begitu padat. Sepertinya ini neraka, bukan dunia manusia. Memasuki kedalaman 100 meter, Wang Qian tidak bisa menahan napas dalam-dalam, berseru. Namun, tempat ini sepertinya tidak memiliki aura tanah tulang layu. Sepertinya badai roh mati dari tanah tulang layu tidak akan menyerbu tempat ini. Segera, Wang Qian juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Seluruh provinsi Ling telah berubah menjadi neraka, dengan tulang-tulang layu di mana-mana, dan suasananya tidak bernyawa. Meski lembah ini juga tak bernyawa, namun berbeda dengan dunia luar. Aura kematian di tanah tulang layu berbeda dengan aura di sini. Dimanapun badai roh mati menyapu, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Namun, di dalam lembah ini, sebaliknya, dalam cahaya redup, orang dapat melihat banyak tanaman yang menyukai pertumbuhan Yin Qi. Terlebih lagi, mereka tumbuh sangat pesat. Ini juga berarti badai roh mati tidak akan mampu menimbulkan kekacauan di tempat ini. Sepertinya tempat ini sangat tidak biasa. Ini seharusnya menjadi salah satu dari sedikit tempat di provinsi Ling yang belum berasimilasi, bukan? Mungkin ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Memikirkan hal ini, sudut mulut Wang Qian melengkung menjadi senyuman. Harus dikatakan, penemuan di hadapannya membuat Wang Qian merasa bahwa perjalanan ini tidak sepadan. Hem. Namun, saat Wang Qian berada di tengah kegagalan, kegembiraannya, dia menyadari bahwa ekspresi Xiao Yun menjadi tidak biasa. Lampu merah samar berkedip di matanya. Aura di sekitar Xiao Yun sepertinya menjadi berbahaya. Xiao Yun, ada apa? Merasakan ini, Wang Qian buru-buru menghentikan langkahnya dan bertanya pada Xiao Yun. Kakak, dot ada seseorang. Sepertinya seseorang ingin berurusan dengan kita. Mendengar kata-kata Wang Qian, Xiao Yun kembali sadar, dan lampu merah menyala di matanya saat dia berkata dengan suara rendah. Ada seseorang. Mendengar kata-kata Xiao Yun, jantung Wang Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Apa yang ditemukan Xiao Yun? Mungkinkah ada seseorang di lembah ini? Dan seseorang ingin berurusan dengannya? Dalam sekejap, Wang Qian menjadi waspada. Dia sedikit melengkungkan tubuhnya, menghentikan langkahnya, dan melihat sekeliling kesunyian. Seluruh lembah sunyi. Bahkan ketika Wang Qian menghentikan langkahnya, dia tidak menemukan apapun. Sebaliknya, keheningan saat ini membuat seseorang merasa tidak nyaman. Angin dingin seakan menderu semakin kencang. Seolah-olah ada ribuan roh jahat yang mengelilinginya setiap saat. Bahaya ada di mana-mana. Aura yang mematikan. Meskipun dia tidak merasakan gerakan apapun, sesaat kemudian, wajah Wang Qian menjadi dingin. Aura yang mematikan. Wang Qian merasakan aura pembunuh. Meski aura pembunuh itu tersembunyi dengan baik. Tapi Wang Qian masih merasakannya dengan jelas. Merasakan aura pembunuh ini, Wang Qian menyipitkan matanya. Huff, apa, karena kamu di sini, apakah kamu masih ingin bersembunyi di kegelapan? Keluarlah, jika kamu ingin membunuhku, keluarlah dan bertarunglah. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Qian menatap dingin ke lembah kosong dan tiba-tiba mendengus. Ledakan. Suaranya seperti guntur. Saat Wang Qian mengucapkan setiap kata, setiap nada sepertinya telah berubah menjadi suara gemuruh, meledak di ngarai dan menyebabkan suara mendengung. Wuss. Gelombang suara yang menakutkan menyebar, menerbangkan awan yang tak berujung. Dong-dong-dong. Dan saat suara Wang Qian turun, serangkaian langkah kaki pelan datang dari jauh. Lambat laun, Wang Qian melihatnya. Mayat Raja. Wang Qian melihat beberapa sosok. Tidak ada kehadiran manusia, tubuh mereka diselimuti aura kematian yang kental. Mayat Raja. Benar sekali, Wang Qian hampir bisa menyimpulkan bahwa ini adalah mayat raja. Delapan. Jika dilihat lebih dekat, Wang Qian menemukan total delapan mayat raja. Sekte Raja Mayat. Dengan begitu banyak mayat raja yang muncul pada saat yang sama, Wang Qian menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Mayat Raja Sekte, Wang Qian segera memikirkan keberadaan ini. Jika itu adalah mayat raja yang terbentuk secara alami, setelah mencapai tingkat ini, mereka akan memiliki kecerdasan spiritual. Tidak mungkin bagi banyak mayat raja yang kuat untuk tetap bersama dalam keadaan seperti itu. Delapan mayat raja muncul pada saat yang sama, dan sepertinya sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini membuat Wang Qian segera memikirkan Sekte Raja Mayat. Tampaknya selain Sekte Raja Mayat, Wang Qian tidak dapat memikirkan keberadaan lain. Tanpa diduga, dia benar-benar bertemu dengan orang-orang dari Sekte Raja Mayat di sini. Murid Wang Qian berkontraksi dengan lemah. Ini benar-benar jalan sempit bagi musuh. Keluar, orang-orang dari Sekte Raja Mayat. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Qian langsung berteriak. Hahaha, Wang Qian, aku tidak menyangka kamu begitu cerdik. Wang Qian, kamu akhirnya sampai di sini. Wang Qian, kamu akhirnya sampai di sini. Perseteruan darah Sekte Raja Mayatku akan terbayar dengan darahmu hari ini. Kali ini, ketika suara Wang Qian turun, serangkaian dengusan dingin datang. Ledakan. Di tengah dengusan dingin ini, gelombang udara rendah meledak, dan beberapa sosok muncul di hadapan Wang Qian. Itu benar-benar orang-orang dari Sekte Raja Mayat. Murid Wang Qian menyusut ketika dia melihat sosok yang muncul. Ada orang-orang yang dia kenal. Misalnya, apakah orang yang memimpin bukanlah ketua Sekte dari Sekte Raja Mayat, Daitian. Dia tidak menyangka dia ada di sini. Itu mengejutkan Wang Qian. Sekte Raja Mayat, mungkinkah lembah anggrek ini? Ya. Wang Qian kembali sadar. Dia sepertinya sudah menemukan jawabannya. Apakah dia masuk ke sarang pencuri? Atau mungkin, saya datang ke sini karena saya dibimbing oleh Sekte Raja Mayat. Tidak mengherankan jika mereka bertemu dengan Raja Zombie entah dari mana dan memimpin mereka ke sini. Ini adalah konspirasi mayat Raja Sekte. Ngarai itu adalah tempat persembunyian mayat Raja Sekte. Sejak perubahan besar di Provinsi Ling, Sekte Mayat Raja hampir hancur, dan orang-orang yang tersisa dari Sekte Raja Mayat melarikan diri kemana-mana. Sayangnya, mereka mempunyai terlalu banyak musuh saat itu. Ketika Sekte Raja Mayat berada di puncaknya, orang-orang itu tidak akan berselisih dengan Sekte Raja Mayat. Namun, Sekte Mayat Raja menolak. Itu berbeda. Sekte Mayat Raja hanyalah seekor anjing liar. Setelah dikejar untuk jangka waktu yang tidak diketahui dan menderita kerugian besar, Sekte Raja Mayat tiba-tiba menghilang di hadapan dunia. Tidak seorang pun tahu kemana perginya Sekte Raja Mayat. Sekarang, Wang Chen tahu. Sepertinya Sekte Raja Mayat telah kembali ke Provinsi Ling ketika mereka tidak punya tempat lain untuk pergi dan bersembunyi di tempat paling berbahaya. Apakah lemba ini adalah tanah murni terakhir dari Sekte Raja Mayat? Sekarang dia ada di sini, jelas bahwa orang-orang dari Sekte Raja Mayat ingin membunuhnya. Wang Chen menyipitkan matanya saat memikirkan hal ini. Di saat yang sama, ekspresinya menjadi agak rumit. Mengapa, Master Sekte Daitian, apakah kalian akan menjadi musuhku? Bunuh aku. 3.583 Sekte Raja Mayat Sejujurnya, Wang Chen tidak menaruh dendam mendalam terhadap mereka. Paling-paling, Wang Chen tidak tahan dengan metode kejam Sekte Raja Mayat saat itu. Namun, itu tidak sampai pada titik di mana mereka akan bertarung sampai mati. Faktanya, Wang Chen telah melakukan sesuatu yang mengecewakan mereka. Jika bukan karena Wang Chen, Sekte Raja Mayat tidak akan berakhir seperti ini. Wang Chen merasakan rasa bersalah terhadap Sekte Raja Mayat. Oleh karena itu, perasaan Wang Chen campur aduk ketika dia melihat orang-orang dari Sekte Raja Mayat lagi. Tanpa Sekte Raja Mayat, Wang Chen tidak akan mencapai tinggi badannya saat ini. Apakah mayat Raja Sekte sedang membalas dendam sekarang? Wang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Huff, Wang Chen, kami di sini untuk membunuhmu kali ini. Kamu bajingan, jika bukan karena kamu, bagaimana mayat Raja Sekte kita akan berakhir seperti ini? Salah satu pelindung mayat Raja Sekte tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Wang Chen, tempat ini akan menjadi kuburanmu hari ini. Wang Chen, kamu harus mati hari ini. Selanjutnya, sisanya juga meraum dengan marah. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi sangat merah. Wang Chen mungkin tidak memperlakukan orang-orang ini sebagai musuh sejatinya. Namun, itu tidak menghentikan mereka untuk memperlakukan Wang Chen sebagai musuh, bukan? Melihat Wang Chen, semua orang dari Sekte Raja Mayat mengertakkan gigi. Kamu bukan tandinganku. Wang Chen jelas bisa merasakan kebencian orang-orang ini, dan dia menghela nafas. Kebencian orang-orang ini padaku. Mungkin Wang Chen bisa membayangkannya. Namun, mereka bukan tandinganku. Ayo pergi, aku bukan Wang Chen yang kamu cari. Wang Chen mengeluh. Huff, Wang Chen, apakah kamu masih akan berdalis saat ini? Dai Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Wang Chen, apakah dia masih akan berdalis saat ini? Orang terkutuk ini. Wang Chen, jangan berpikir kamu bisa membodohi kami dengan tipuan kecilmu. Anda adalah Wang Chen itu. Huff, mungkinkah perkataan Maun Sainte salah? Melihat Wang Chen, penjaga dari sekter Raja Mayat berteriak. Gunung Sainte. Wang Chen, yang awalnya acuh tak acuh, tiba-tiba menyipitkan matanya saat mendengar dua kata itu. Lalu, cahaya tajam muncul di matanya. Gunung Sainte. Orang-orang dari sekter Raja Mayat berkolusi dengan penduduk Gunung Sainte. Cahaya dingin muncul di mata Wang Chen. Sebelumnya, Wang Chen tidak benar-benar ingin bermusuhan dengan orang-orang ini. Tapi sekarang situasinya berbeda. Gunung Sainte. Orang-orang ini sebenarnya berjalan bersama Gunung Sainte. Hubungan antara Wang Chen dan Gunung Sainte tidak dapat didamaikan. Jika orang-orang ini berjalan bersama Gunung Sainte. Jejak niat membunuh melintas di mata Wang Chen. Itu benar. Gunung Sainte. Wang Chen, jangan berpikir bahwa kamu bisa menipu semua orang di dunia. Hari ini, kami akan mengambil kepalamu. Tetua Sekter Raja Mayat berteriak dengan marah. Aku sudah bilang kalau kalian bukan tandinganku. Saya tidak ingin membunuh orang. Setidaknya, Wang Chen masih tidak ingin membunuh orang-orang ini saat ini. Ini adalah kompensasi kepada Sekter Raja Mayat. Ini dianggap sebagai kompensasi Wang Chen kepada Sekter Raja Mayat. Meninggalkan harapan untuk Sekter Raja Mayat. Kalau tidak, orang-orang ini, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Wang Chen? Nada yang besar sekali. Tidak ingin membunuh orang. Hahaha. Wang Chen, kamu tidak ingin membunuh orang. Anda membuat Sekter Mayat Raja saya jatuh ke dalam keadaan seperti itu, dan Anda mengatakan Anda tidak ingin membunuh orang. Hentikan omong kosong itu. Kami akan membicarakannya setelah kami membunuhmu hari ini. Kata-kata Wang Chen membuat orang-orang dari Sekter Raja Mayat merasa seperti baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Huff. Siapa yang berani menyentuh adikku? Namun, begitu suara Dai Tian turun, Xiao Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendengus dingin sambil melihat ke arah Dai Tian dan yang lainnya. Ledakan. Langit dan bumi berubah warna dalam sekejap setelah dengusan dingin ini. Aura pembunuh yang kuat tersapu seolah-olah telah berubah menjadi suatu substansi. Kali ini, sepertinya telah berubah menjadi ribuan roh jahat, menyebabkan udara membeku dan langit serta bumi membeku. Huff. Saat dengusan dingin terdengar, penjaga yang lebih lemah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seteguk darah. Ini, ini, Raja Mayat, Raja Mayat. Wajah penjaga Sekter Raja Mayat penuh dengan keterkejutan saat dia menghapus catatan siswa yang tergantung di sudut mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Raja Mayat yang sangat kuat. Ini, orang-orang lainnya juga terlihat terkejut. Wang Chen sangat kuat. Orang-orang dari Sekter Raja Mayat mengetahui hal ini. Namun, mereka punya cara untuk menghadapinya. Mereka memiliki darah shuro yang legendaris, yang dapat mie energi mayat raja. Ini cukup untuk menangani Wang Chen. Namun, siapa sangka Wang Chen akan memiliki mayat raja yang kuat di sisinya? Ini, menyebabkan semua orang mengungkapkan sedikit kepanikan. Itu kamu. Pada saat ini, Patriark Agung Sekter Raja Mayat, yang telah diam selama ini, memandang Xiaoyun dengan ekspresi rumit dan berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak menyangka kita akan bertemu dalam kesempatan seperti ini. Situasi yang paling saya khawatirkan masih terjadi. Patriark Agung-agung dari Sekter Raja Mayat berjalan ke depan kerumunan dan berkata dengan suara rendah. Dia memandang Xiaoyun dengan ekspresi muram. Namun, matanya tampak melayang. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dulu, ribuan tahun yang lalu. Seolah-olah pikirannya melayang ke tempat yang tidak diketahui dalam sekejap. Biarkan mereka pergi, dan aku akan mengembalikan hidupku padamu hari ini. Patriark tertinggi Sekter Raja Mayat tiba-tiba berkata sambil menatap Xiaoyun. Patriark? Tidak. Patriark, ini adalah Orang-orang dari Sekter Raja Mayat menjadi gempar ketika mereka mendengar kata-kata dari sesepu agung. Patriark, ada apa dengan dia? Apakah ini Patriark agung-agung dan perkasa mereka? Dia adalah Patriark agung-agung yang tidak pernah takut pada Raja Ilahi. Apa yang dia katakan sekarang? Apakah dia mendekati kematian? Apakah dia menundukkan kepalanya yang angkuh di depan seorang wanita? Bagaimana ini mungkin? Siapa wanita ini? Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ini, ini, Patriark. Mungkinkah? Mungkinkah dia? Dia. Hanya ada satu orang di antara kerumunan itu yang tidak membuat keributan. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi pucat. Dia adalah Dai Tian. Dia memandang Xiaoyun dengan wajah pucat. Dia tanpa sadar mundur dua langkah. Mayat roh. Anda adalah mayat roh. Bagaimana ini bisa terjadi? Mayat roh. Sebenarnya telah hidup kembali. Dia benar-benar hidup kembali. Dan, bagaimana dia bisa dikendalikan oleh Wang Chen? Tidak mustahil. Mayat roh ini, diturunkan di sekter raja mayat. Dia tidak bisa dikendalikan oleh orang luar. Mustahil. Dai Tian meraung gila-gilaan dengan wajah penuh panik. Mayat roh. Itu benar. Xiaoyun adalah mayat roh. Patriark agung-agung dari sekter raja mayat secara alami mengenalinya. Begitu dia tiba, dia melihat Xiaoyun. Pada saat itu, Patriark sekter raja mayat tampaknya telah melewati ingatan ribuan tahun dan kembali ke masa lalu. Secara kebetulan dia dan pendiri bangsa menemukan gadis kecil ini. Dia adalah mayat roh, raja dari semua mayat. Mereka berdua menghabiskan upaya yang tidak diketahui jumlahnya untuk mengelabui mayat roh agar mengambil umpan dan kemudian menyegelnya. Sejak saat itu, mereka berdua berangkat dari lembah anggrek dengan bantuan mayat roh dan menaklukkan wilayah yang luas. Lebih dari separuh kejayaan sekter raja mayat diberikan oleh mayat roh. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Patriark agung-agung tidak mengenal mayat roh? Karena itu, Patriark agung-agung tercengang saat dia melihat Xiaoyun. Dia bahkan tidak berani mempercayai matanya. Namun, kebenaran ada di hadapannya. Inilah alasan mengapa Patriark agung-agung terdiam dan menundukkan kepalanya. Spirit course telah dibangkitkan. Bagaimana mungkin Patriark agung-agung mempunyai niat sedikitpun untuk melawan ketika dia memikirkan kekuatan mengerikan dari mayat roh? Sebagai master sekte dari sekte raja mayat, Daitian secara alami tahu tentang mayat roh. Itulah alasan mengapa Daitian terlihat sangat bingung. Daitian tidak bisa tetap tenang memikirkan kebangkitan mayat roh. Seberapa kuatkah mayat roh legendaris dari sekte raja mayat? Tidak heran, tidak heran jika Patriark agung-agung. Aku tidak menduganya, Wang Chen. Tidak heran, tidak heran kamu begitu kuat. Anda memiliki mayat roh. Anda mengandalkan spirit course untuk mencapai posisi Anda saat ini. Dengan bantuannya, tidak ada yang tidak dapat Anda lakukan. Haha, aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka bahwa sekte raja mayat pada akhirnya akan dipetik olehmu setelah ribuan tahun kerja keras dan perencanaan. Setelah pulih dari keterkejutannya, Daitian mulai tertawa terbahak-bahak. Ya, mayat roh adalah harta karun sekte raja mayat. Itu disegel dan dipelihara di urat bumi. Itu demi membangkitkan spirit course suatu hari nanti. Namun, pada akhirnya, itu membantu Wang Chen. Bagaimana Daitian bisa menerima ini? Apakah ini spirit course yang legendaris? Bagaimana mungkin? Kata-kata Daitian membuat semua tetua, pelindung, dan petapa kultifator melebarkan mata mereka. Mereka telah melihat mayat roh diturunkan dalam literatur sekte tersebut. Itu adalah keberadaan yang menakutkan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa wanita di depan mereka, wanita yang tampak tanpa celah dan sangat cantik ini, sebenarnya adalah mayat roh yang legendaris. Ini. Panik. Momentum keinginan untuk membunuh Wang Chen telah menghilang. Yang tersisa hanyalah kepanikan. Aku ingat sekarang. Itu kamu. Kamu orang tua. Kamulah yang memenjarakanku. Saya akan membunuh kamu. Sementara orang-orang dari sekter raja mayat berada dalam kepanikan, Xiaoyun sepertinya memikirkan sesuatu, dan niat membunuh yang tak ada habisnya muncul di matanya. Itu orang-orang ini. Xiaoyun ingat sekarang. Saat dia melihat patriark agung-agung dari sekter raja mayat, sebuah pintu air terbuka di benaknya. Ingatan yang hilang tersapu saat itu seperti air pasang. Itu adalah kenangan yang belum tersegel. Itu adalah kenangan yang tidak ingin diingat oleh Xiaoyun. Kini, kenangan tersebut berubah menjadi gelombang ganas yang menyapu dan melonjak. Orang tua inilah yang memimpin kelompok itu. Dia adalah salah satu orang yang menyegelnya saat itu. Dialah yang mengubahnya menjadi boneka yang tidak punya pikiran. Dialah yang memisahkannya dari kakaknya. Dialah yang membuatnya tertidur selama ribuan tahun. Sekarang, ketika dia bangun lagi, semuanya sama, tetapi orang-orangnya telah berubah. Ah! Xiaoyun meraung memikirkan hal itu. Di tengah gemuruh, ada kemarahan yang tak terbatas, penindasan yang tak terbatas, niat membunuh yang tak terbatas, dan kegilaan tak terbatas. Saudaraku, aku akan membunuh mereka. Rambut panjang Xiaoyun berubah menjadi ungu, dan matanya menjadi merah. Dia kembali ke negara mayat raja. Dia mencoba yang terbaik untuk menekannya saat dia melihat Wang Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Suaranya kehilangan kemurnian dan kekosongannya, dan ada sedikit kebencian. Ini. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyun dan melihat reaksinya, Wang Chen membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Apa yang bisa dia katakan? Apa yang harus Wang Chen katakan? Ini adalah takdir. Wang Chen sengaja membiarkan orang-orang dari sekte raja mayat ini pergi. Namun, Wang Chen mengabaikan keberadaan Xiaoyun. Itu benar. Apa hubungan antara Xiaoyun dan mayat raja sekte? Ini benar-benar sebuah dendam yang tidak dapat didamaikan. Sekarang, Xiaoyun ingat. Sifat ganas Xiaoyun terangsang. Bagaimana Wang Chen bisa menghentikannya? Kebencian yang berlangsung ribuan tahun, apakah akan berakhir di sini hari ini? Saat memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan. Pergi, lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen perlahan menutup matanya dan berkata dengan suara yang dalam setelah sekian lama. Karena dia tidak bisa menghentikannya, dia akan mengikuti kehendak surga. 3584 Xiaoyun ingin membalas dendam. Hal ini membuat Wang Chen terdiam. Jika itu adalah Wang Chen, bisakah Wang Chen melepaskan kebencian seperti itu? Dia telah diperbudak selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Kemudian dia tertidur lelap. Berapa banyak yang Xiaoyun lewatkan? Dia merindukan kakak kandungnya. Dia lupa tentang Shan Sing Hai. Semua ini adalah kebencian yang tak terlupakan. Xiaoyun tidak bisa melepaskannya. Wang Chen ingin melepaskan orang-orang dari sekter raja mayat ini. Tapi bisakah Xiaoyun? Karena masalahnya ada di hadapannya, ini adalah takdir. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Semuanya adalah takdir. Karena takdir sudah sampai pada titik ini, dia hanya bisa membiarkan Xiaoyun menangani semuanya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menyetujui permintaan Xiaoyun. Kalian semua harus mati. Mendengar kata-kata Wang Chen, Xiaoyun sepertinya telah melepaskan belenggu terakhirnya. Lampu merah di matanya menjadi semakin jahat. Dia memandang orang-orang dari sekter raja mayat dengan dingin dan berkata dengan suara dingin. Suara dingin itu sepertinya bukan milik dunia manusia. Itu membuat bulu kuduk orang berdiri, dan mereka gemetar. Ini adalah suara dari dasar neraka. Ah! Setelah suara dingin itu, jeritan tajam mengguncang langit dan bumi. Oh tidak, dia akan memulai pembantaian. Sial, mayat roh sudah gila. Cepat, bunuh dia. Kita tidak bisa membiarkan dia menjadi gila. Mayat roh ini sangat kuat di masa lalu. Namun, setelah tidur selama ribuan tahun, dia pasti masih lemah. Tidak mungkin dia pulih secepat itu. Kami masih memiliki harapan. Cepat, aktifkan mayat raja dan bertarunglah dengannya. Bunuh dia. Merasakan niat membunuh Xiaoyun, orang-orang dari sektor raja mayat menjadi panik. Serangkaian seruan terdengar. Mata orang-orang ini berubah dari ketakutan menjadi kegilaan. Ketika seseorang putus asa, mereka akan pingsan atau menjadi gila. Sekarang, orang-orang ini sudah gila. Legenda surah, beri aku energi. Dai Tian dengan cepat mengeluarkan botol yang sangat indah, mencubit jimat di tangannya, dan berteriak setelah membuka segelnya. Ledakan. Saat segel botol dibuka, energi yang kuat melonjak ke langit. Mengaum, mengaum, mengaum. Dalam sekejap, angin dan awan melonjak, berubah menjadi pasukan berjumlah puluhan ribu. Ini, energi tirani. Melihat perubahan di depannya dan merasakan gelombang energi itu, bahkan ekspresi Wang Chen pun berubah drastis. Inilah kekuatan Shuro yang legendaris. Bagaimana mereka mendapatkan kekuatan seperti ini? Wang Chen dengan cepat memikirkan sesuatu dan berseru. Benar sekali, inilah kekuatan surah yang legendaris. Bukankah ini aura yang sama dengan yang dimiliki kakakku? Apa yang Wang Chen tidak mengerti adalah mengapa aura seperti itu muncul di tangan orang-orang dari sekte Raja Mayat. Ini Gunung Sainte. Itu pasti ulah Gunung Sainte. Ekspresi Wang Chen menjadi gelap. Benar saja, orang-orang ini terhubung dengan Gunung Sainte. Karena itu masalahnya, kamu hanya bisa mati. Karena hubungannya dengan Gunung Sainte telah mencapai tahap ini, Wang Chen secara alami dapat memikirkan banyak hal. Jelas sekali bahwa mereka ingin berurusan dengannya, dan mereka mendapat dukungan dari Guru Suci. Mungkinkah Guru Suci telah memberi mereka janji yang sangat besar? Dalam hal ini, orang-orang ini dapat dianggap sebagai penduduk Gunung Sainte. Jika dia membiarkan orang-orang ini pergi hari ini, mereka mungkin akan membawa banyak masalah padanya di masa depan. Wang Chen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan sedikitpun kepada musuhnya. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi semakin dingin. Dia mundur dua langkah dan diam-diam menyaksikan awal pembantaian. Kekuatan Shuro yang legendaris. Wang Chen ingin melihat apa yang akan dilakukan orang-orang ini dengan kekuatan ini. Ke Xiaoyun, Wang Chen tidak khawatir sama sekali. Wang Chen sekarang menjadi Raja Dewa Tingkat Menengah. Dalam alam Raja Dewa Tingkat Menengah, kekuatan tempur Wang Chen bisa dikatakan tak terkalahkan. Faktanya, kekuatannya cukup untuk melawan Raja Dewa tahap akhir biasa. Namun, dengan kekuatan seperti itu, Wang Chen mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Xiaoyun. Kekuatan Xiaoyun tidak terbayangkan oleh orang lain. Dalam keadaan seperti itu, apa yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen? Dia hanya perlu menonton pertunjukannya. Pergi. Saat Wang Chen mencibir, Dai Tian, yang tidak tahu bahwa sabit malaikat maut telah jatuh, mencubit jimat terakhir. Dengan mendengus lembut, dia membagi darah di dalam botol menjadi delapan bagian, dan delapan bagian itu bergabung ke dalam tubuh delapan Raja Zombie. Mengaum, mengaum, mengaum. Dirangsang oleh darah Shuro yang legendaris, delapan Raja Zombie yang sangat kuat langsung meraum dan mengaum. Retak, retak, retak. Seolah-olah mereka telah menerima suntikan energi yang tak ada habisnya. Seolah-olah Raja Zombie ini akan meledak. Daging mereka mengembang, dan tulang mereka bergesekan. Serangkaian suara tajam terdengar. Hanya dalam beberapa saat, Shuro ini menjadi lebih dari dua kali lipat ukurannya. Selain itu, aura mereka juga telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Raja Zombie. Mereka benar-benar dengan paksa mengangkat Raja Zombie ini ke level Raja Dewa. Menarik, seperti yang diharapkan dari surai yang legendaris. Bahkan darahnya mengandung energi yang sangat besar. Delapan Raja Zombie setingkat Raja Dewa sudah cukup untuk membunuh banyak Raja Dewa. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik Raja Dewa tingkat menengah mungkin akan mati tanpa keraguan. Sayangnya, Anda salah memilih lawan. Wang Chen terkejut saat melihat perubahan Raja Zombie dan merasakan aura mereka. Lalu, dia mencibir. Dia harus mengakui bahwa darah Shuro yang legendaris tidak suka kehilangan kekuatannya. Wang Chen tidak menyangka bahwa hal itu untuk sementara dapat merangsang kekuatan Raja Zombie ke tingkat Raja Dewa. Raja Zombie sangat kuat. Raja Zombie Raja Dewa itu bahkan lebih mengerikan lagi. Dengan delapan Raja Zombie ini, mereka benar-benar bisa mendominasi dunia bukan? Jika mereka bertemu dengan Raja Dewa biasa, Sekte Raja Mayat mungkin akan membantai mereka hari ini. Sayangnya, mereka salah memilih lawan. Wang Chen masih tidak gugup sama sekali. Dia hanya memperhatikan semua yang ada di depannya dengan dingin. Membunuh. Akhirnya, ketika aura Raja Zombie mencapai puncaknya, Dai Tian meraung. Hahaha, Wang Chen, Hahaha, mayat roh, apakah kamu sangat kuat? Hahaha, aku ingin melihat betapa kuatnya dirimu. Hahaha, pergilah ke neraka. Dai Tian meraung seperti orang gila. Dia, segera, dia mendesak Raja Zombie untuk menerkam Xiaoyun. Wajahnya galak. Saat ini, Dai Tian sangat bangga pada dirinya sendiri. Energi yang luar biasa kuatnya menggandakan kepercayaan dirinya. Delapan mayat raja yang kuat, ah, sungguh suatu hal yang mulia. Ketika sekte Raja Mayat berada di puncaknya, ia tidak memiliki delapan raja zombie Raja Dewa yang kuat, bukan? Delapan raja Dewa, bahkan sekte teratas pun tidak memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat ini, sekte Raja Mayat telah mencapai masa kejayaan yang sangat singkat. Mengaum. Di bawah desakan Dai Tian, delapan raja zombie mengeluarkan raungan parau. Mereka berubah menjadi bayangan dan menghilang, menerkam Xiaoyun. Dai Tian mencibir. Dia sepertinya melihat Xiaoyun terkoyak. Mayat roh. Sangat kuat. Terus. Jika mayat roh berada di puncaknya, mungkin delapan raja zombie tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka. Tapi mayat roh saat ini, mereka jelas bukan tandingan delapan raja zombie. Jelas sekali, Dai Tian meremehkan Xiaoyun. Sekelompok monster. Namun, dalam menghadapi cibiran Dai Tian dan kegilaan sekte Raja Mayat, Wang Chen tetap tenang, dan wajah Xiaoyun penuh dengan penghinaan. Melihat delapan raja zombie kuat yang menyerangnya, mata Xiaoyun berkedip dengan sedikit ejekan. Membunuh. Tiba-tiba, saat delapan sosok itu tiba di depan Xiaoyun, dia meraung panjang. Raungan panjang seakan menembus seluruh langit berbintang dan melesat ke langit. Astaga, Astaga. Saat suara gemuruh bergema, sosok Xiaoyun tiba-tiba berubah menjadi ilusi dan menghilang. Ledakan. Saat Xiaoyun menghilang, tanah tempat dia berdiri mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Debu beterbangan kemana-mana, dan angin kencang melanda. Seluruh tanah runtuh. Tempat di mana Xiaoyun berdiri telah mengalami pukulan yang merusak. Tapi di mana Xiaoyun? Dia tidak terlihat dimanapun. Sangat cepat. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan nafas ketika melihat adegan ini. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya Wang Chen melihat Xiaoyun bertarung dengan seluruh kekuatannya, Bukan. Apakah ini kecepatan Xiaoyun? Dia bahkan lebih cepat darinya. Mata Wang Chen membelalak. Sangat cepat. Di kejauhan, Dai Tian dan yang lainnya yang sedang mencibir tiba-tiba membeku saat melihat pemandangan ini. Oh tidak. Kemudian, mereka sepertinya merasakan sesuatu dan berteriak ketakutan. Mundur. Menyadari bahwa itu tidak baik, beberapa orang dengan panik mendesak raja mayat tersebut, agar raja mayat tersebut mundur, bubar. Sudah terlambat. Sayangnya, meski mereka bereaksi cepat, Xiaoyun lebih cepat. Ketika Dai Tian menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan ingin memerintahkan raja zombie mundur, semuanya sudah terlambat. Pada suatu saat, sosok Xiaoyun melintas dan muncul di belakang raja mayat ini. Astaga, astaga. Kemudian, dengan kilatan lain, Xiaoyun tiba-tiba kembali ke pusat raja zombie. Membunuh. Teriakan lembut terdengar, dan Xiaoyun menjadi gila. Kilatan setan melintas di mata merah darahnya. Kuku tajam tiba-tiba tumbuh dari tangannya yang indah. Meninggal dunia. Suara robekan terdengar. Tidak. Saat pelindung sekte raja mayat mengeluarkan jeritan yang menyayat hati, Xiaoyun benar-benar mencabik-cabik raja zombie dengan mudah. Itu benar. Dia langsung mencabik-cabik raja zombie yang kuat. Kita harus tahu betapa kuatnya pertahanan raja zombie. Seberapa kuatkah kekuatan raja zombie? Hampir mustahil bagi seorang seniman bela diri dengan level yang sama untuk menghancurkan pertahanan raja zombie. Bahkan seorang seniman bela diri dengan level yang lebih tinggi akan merasa sangat sulit menghadapi raja zombie. Dan sekarang, Xiaoyun sedang menghadapi raja zombie raja ilahi yang kuat. Pertahanan itu pasti sangat menakutkan. Bahkan Wang Chen perlu mengeluarkan banyak upaya untuk mematahkan pertahanan itu. Tapi bagaimana dengan Xiaoyun? Apa yang dia lakukan? Xiaoyun mencabik-cabik raja zombie raja ilahi dengan lambayan tangannya seolah itu mudah. Bahkan sebelum ia sempat menjerit, raja zombie itu berubah menjadi potongan-potongan yang memenuhi langit. Puff! Saat raja zombie dihancurkan, pelindung sekter raja mayat yang mengendalikan raja zombie segera memuntahkan darah. Wajahnya menjadi pucat, dan dia terjatuh ke tanah. Dia juga terluka parah. Adegan itu, dalam sekejap, menjadi keheningan yang aneh. Semua orang tidak bisa menahan rasa dingin di hati mereka ketika mereka melihat Xiaoyun, yang berdiri di atas angin dengan gaun panjangnya berkibar tertiup angin. Dia cantik luar biasa. Apakah ini kekuatan roh zombie? Ini adalah roh zombie. Seberapa menakutkannya? 3.585. Terjadi keheningan yang mematikan. Yang tersisa hanyalah jeritan wali mayat raja sekte. Mata semua orang melebar saat melihat Lingyun, yang berdiri di atas angin. Saat ini, semua orang sangat terkejut. Raja mayat raja ilahi telah terbunuh dalam sekejap. Itu telah hancur berkeping-keping hanya dengan satu gerakan. Ini, betapa menakutkannya kemampuan seseorang untuk melakukan itu. Mungkin hanya pembangkit tenaga listrik God King yang terlambat yang hampir tidak bisa mencapai hal ini, bukan? Namun, Xiaoyun melakukannya dengan mudah. Mustahil. Setelah pulih dari keterkejutannya, Daitian meraum marah dengan wajah pucat. Bunuh dia. Bunuh dia. Kepercayaan dirinya telah hilang sama sekali. Kedatangan delapan raja mayat raja ilahi telah meningkatkan kepercayaan diri dan semangat Daitian. Menurut Daitian, Wang Chen harus mati. Menurut Daitian, lalu bagaimana jika itu adalah mayat roh? Di depan delapan raja mayat raja yang saleh, semuanya bukan apa-apa. Delapan raja mayat raja ilahi dari sekter raja mayat sudah cukup untuk menyapu seluruh dunia. Seberapa bersemangatnya Daitian? Sayangnya, kegembiraannya tidak bertahan lama hingga ia disiram seember air dingin. Si Aoyun lah yang menyiramnya dengan ember berisi air dingin. Sekarang, Daitian panik. Bukan hanya Daitian, semua orang yang hadir juga panik. Tampaknya semua orang meremehkan kemampuan mayat roh. Bunuh mayat roh ini. Itulah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak Daitian. Sambil mengaum, dia mendesak mayat roh untuk menerkam Si Aoyun. Huff, Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Si Aoyun tidak panik saat melihat tujuh mayat roh menerkamnya lagi. Pandangan menghina melintas di matanya. Astaga, astaga. Sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya berada. Huff. Saat berikutnya, suara robekan terdengar, dan jeritan menyebar tertiup angin. Sisa-sisa dan potongan daging yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Mayat roh lainnya terkoyak dalam cahaya perak. Ia tidak bisa melawan sama sekali. Huff, huff, huff. Tapi kali ini, Si Aoyun tidak menghentikan langkahnya. Sosoknya terus bersinar. Di antara setiap serangan, suara robekan yang menggetarkan jiwa bisa terdengar. Setiap suara robekan melambangkan hilangnya mayat raja yang sangat kuat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Benar sekali, hanya dalam lima menit, hanya Si Aoyun yang tersisa di tengah angin liar. Dia berdiri di sana dengan tenang, rambut ungunya berkibar tertiup angin. Matanya bersinar merah, membuatnya tampak lebih jahat, tapi juga menawan tak terlukiskan. Sekelompok sampah. Setelah mencabik-cabik raja mayat terakhir, Si Aoyun mencibir. Kesunyian. Adegan itu sekali lagi menjadi sunyi senyap. Asteris merasa. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ini, delapan mayat raja semuanya dihancurkan begitu saja. Wang Chen tidak percaya. Bukankah ini terlalu cepat? Ini baru waktunya minum teh. Ini adalah delapan raja mayat setingkat God King. Itu benar, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia juga bisa menghadapi mayat raja ini. Namun, Wang Chen perlu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Begitu Wang Chen melepaskan kekuatan penuhnya, mengaktifkan Nine Heavens Sage Hall, kekuatannya mungkin tidak akan kalah dengan pembangkit tenaga listrik God King tahap akhir biasa. Hanya dengan kekuatan seperti itu, Wang Chen dapat menghancurkan delapan raja mayat yang sangat kuat ini. Terlebih lagi, dia bahkan harus melalui pertarungan yang sengit. Bagaimanapun juga, pertahanan dan kekuatan raja mayat itu terlalu menakutkan. Tapi, Xiao Yun. Tapi dia melakukannya dengan mudah. Bagaimana ini tidak mengejutkan Wang Chen? Melihat Xiao Yun melepaskan kekuatan penuhnya untuk pertama kalinya, Wang Chen tahu betapa menakutkannya Xiao Yun. Ini masih merupakan seniman bela diri God King tingkat menengah. Xiao Yun benar-benar hanya memiliki kekuatan God King tingkat menengah. Sungguh sulit dipercaya. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Wang Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Kekuatan raja mayat sangat menakutkan, pertahanannya sangat kuat, dan kecepatannya sangat cepat. Semua ini tercermin pada Anda. Anda juga seorang raja mayat. Tapi saya mengabaikan hal ini. Wang Chen menghela nafas. Kekuatan Xiao Yun baru pulih ke level God King tingkat menengah. Kekuatan tempurnya tidak kalah dengan para dewa tahap akhir biasa. Tapi Xiao Yun adalah raja mayat. Ini mempunyai keuntungan alami. Dia memiliki pencegahan dan sifat mematikan yang tak tertandingi saat menghadapi raja mayat. Inilah alasan mengapa pertempuran ini diselesaikan dengan mudah, bukan? Wang Chen menyadari. Mayat raja sekte sudah selesai. Berpikir sampai di sini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi. Kartu truf terakhir mayat raja sekte dengan mudah dihancurkan oleh Xiao Yun. Sekarang, siapa yang bisa menghentikan langkah Xiao Yun? Apakah itu nenek moyang mayat raja sekte yang kuat? Sayangnya, kekuatannya hanya setingkat raja kuasi ilahi dan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Apakah itu Dai Tian? Dai Tian hanyalah pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-9. Apa gunanya? Wang Chen berniat melepaskan sekte raja mayat. Namun, sekarang, mayat raja sekte telah memaksakan diri mereka ke dalam situasi tanpa harapan. Gunung Sainteh, kalian semua tidak menyangka akan seperti ini, bukan? Ya Tuhan, atau mungkin Anda awalnya membuat orang-orang ini datang untuk mencari masalah bagi saya, untuk menunda waktu saya, atau mengirim mereka ke kematian. Wang Chen menyipitkan matanya, melihat ke arah gunung Sainteh di kejauhan, bergumam pada dirinya sendiri. Ah, mustahil, ini tidak mungkin. Kami, raja mayat kami sudah habis. Bagaimana ini mungkin? Selesai. Sekte mayat rajaku benar-benar selesai. Dan saat Wang Chen dipenuhi dengan perubahan emosi, di dalam sekte raja mayat, keadaan menjadi kacau. Beberapa orang yang tersisa semuanya memiliki kulit pucat, noda darah menggantung di sudut mulut mereka, wajah mereka penuh ketakutan dan kengerian. Mereka memandang Xiaoyun dengan ketakutan yang tak tertandingi. Ini adalah mayat roh. Ini adalah eksistensi kuat yang menetapkan status mayat raja sekte yang tak tertandingi. Ini sungguh suatu keberadaan yang luar biasa. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh sekte raja mayat mereka. Gagal. Rencana mereka gagal total. Delapan raja mayat tingkat raja ilahi. Terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun. Sekarang, siapa yang bisa menghentikan langkah kaki roh? Semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas, hati mereka dipenuhi keputus asaan, dan mata mereka dipenuhi keputus asaan. Sudah waktunya kalian semua mati. Sementara mayat raja sekte putus asa, Ling Yun perlahan mengambil langkah ke arah mereka. Selangkah demi selangkah, dia berjalan sangat lambat, tetapi setiap langkahnya seakan mengguncang langit dan bumi. Setiap langkah yang dia ambil menyebabkan wajah semua orang menjadi pucat. Tidak, sekte mayat raja kita tidak dapat dihancurkan. Dai Tian, cepat pergi. Aku akan menghentikannya. Ketika Xiaoyun berada kurang dari 10 meter dari mereka, patriark tertinggi sekte raja mayat tampaknya telah mengerahkan seluruh keberaniannya dan mengeluarkan raungan marah. Ledakan. Di tengah raungan kemarahan, patriark tertinggi dari sekte raja mayat menstimulasi sisa energi terakhir di tubuhnya dan menggunakan esensi darahnya untuk mengaktifkan kekuatannya, dengan paksa meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim dalam waktu singkat. Pada saat ini, kekuatan patriark tertinggi sekte raja mayat tidak kalah dengan raja ilahi biasa. Namun, itu hanyalah ahli raja ilahi tahap awal. Di tengah raungan kemarahan, patriark tertinggi dari sekte raja mayat menerkam ke arah Xiaoyun. Dia berharap menggunakan hidupnya untuk memberikan kontribusi terakhir pada sekte raja mayat. Dia berharap menggunakan hidupnya untuk menunda Xiaoyun sebentar dan meninggalkan beberapa benih dan harapan untuk sekte raja mayat. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Namun, kebencian yang tak terlupakan melintas di mata Xiaoyun ketika dia melihat patriark tertinggi dari sekte raja mayat menerkam ke arahnya. Orang inilah yang merupakan salah satu dalang saat itu. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa disegel? Bagaimana dia bisa diperbudak? Bagaimana dia bisa tidur selama jutaan tahun? Jika bukan itu masalahnya, bagaimana dia bisa terpisah dari kakaknya? Bagaimana dia bisa terbangun setelah jutaan tahun, hanya untuk menemukan bahwa zaman telah berubah? Kebencian di dalam hati tak terlukiskan. Membunuh Dengan raungan panjang, rambut ungu panjang Xiaoyun menari liar tertiup angin. Astaga! Dengan sekejap, Xiaoyun berubah menjadi aliran cahaya. Tidak ada teknik untuk dibicarakan sama sekali. Yang diandalkan hanyalah kecepatan yang mengerikan dan kekuatan yang mengerikan. Di bawah pengaktifan auranya yang kuat, kekuatan dan kecepatannya mengoyak langit dan bumi dalam sekejap mata. Meninggal dunia Di tengah suara yang membosankan, langit terdistorsi dengan kuat. Puff! Hanya dalam sekejap mata, bahkan sebelum Wang Chen dapat melihat situasinya dengan jelas, kabut darah tak berujung menyebar dan berubah menjadi hujan darah yang menyembur antara langit dan bumi. Ledakan Dengan suara yang tumpul, sosok patriark tertinggi dari sekter raja mayat membeku di udara dan langsung meledak. Dia berubah menjadi abu. Itu benar. Serangan Xiaoyun bisa dikatakan tanpa ampun sama sekali. Dengan satu serangan, patriark tertinggi dari sekter raja mayat, yang kekuatannya untuk sementara meningkat ke alam raja ilahi awal, langsung berubah menjadi abu. Tidak, patriark. Patriark tertinggi. Setelah melihat pemandangan ini, orang-orang dari sekter raja mayat yang bersiap untuk melarikan diri mulai menangis ngeri. Putus asa. Apa itu keputus asaan? Itu adalah keputus asaan. Tidak peduli upaya apapun yang dilakukan, tidak peduli berapa harga yang harus dibayar, mustahil untuk menggoyahkan situasi di depan mata. Faktanya, seseorang bahkan tidak bisa menggoyahkannya sama sekali. Itulah yang benar-benar membuat seseorang merasa putus asa dan takut. Patriark tertinggi. Orang yang baru saja meninggal adalah patriark tertinggi dari sekter raja mayat mereka yang tak tertandingi. Saat itu, dia mengikuti pendiri leluhur untuk mendirikan sekter raja mayat. Sungguh era yang mulia, dan betapa mulianya halo itu. Sayangnya, keberadaan legendaris tersebut tidak berdaya untuk melawan saat ini. Seperti seekor semut, dia diledakan. Bahkan tidak ada satupun mayat yang tertinggal. Yang tersisa hanyalah kabut berdarah yang memenuhi langit. Bagaimana mungkin seseorang tidak merasa putus asa? Hal ini membuat orang merasakan kemarahan yang tiada taraf dan rasa sakit yang menyayat hati. Kecemerlangan suatu generasi seharusnya tidak jatuh seperti ini. Sayangnya, orang-orang yang tersisa dari sekte mayat raja tidak berdaya. Hal itulah yang membuat mereka terpecah belah. Ah! Mendengar hal itu, mereka menangis. Kalian semua harus mati. Namun, setelah membunuh satu orang, Xiao Yun keluar dari kabut berdarah. Tidak ada satupun bekas darah di tubuhnya. Dia hanya memandang Dai Tian dan yang lainnya dengan dingin dan tanpa ampun mengumumkan nasib mereka. Kematian, itulah satu-satunya hasil. Dengan lolongan panjang lainnya, Xiao Yun menghilang di tempat. Oh tidak, menghindar. Lari, berpencar dan lari. Melihat niat membunuh Xiao Yun meningkat lagi, Dai Tian dan yang lainnya tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk melawannya, jadi mereka berteriak dengan gila. Mereka ingin melarikan diri. Apapun yang terjadi, rencana hari ini gagal total. Tidak peduli apa, mereka harus menjaga harapan terakhir mereka tetap hidup. Oleh karena itu, saat Dai Tian meraung, semua orang berubah menjadi burung dan binatang dan melarikan diri ke segala arah. Mereka hanya ingin mengalihkan perhatian Xiao Yun. Karena kematian tidak bisa dihindari, mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Jika salah satu dari mereka berhasil melarikan diri, itu adalah salah satu dari mereka. Jika salah satu dari mereka berhasil melarikan diri, masih ada secerca harapan bagi Sekte Raja Mayat. Pada saat ini, Sekte Raja Mayat, yang telah berjaya selama ribuan tahun, benar-benar berada di ambang kehancuran. Saat ini, mereka sedang menghadapi tebing tak berdasar. 3.586 Anjing Tanah Setidaknya ada tempat untuk melarikan diri. Namun, orang-orang dari Sekte Mayat Raja ini, mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan anjing liar. Huff, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Melihat tujuh orang yang tersisa dari Sekte Raja Mayat melarikan diri ke arah yang berbeda, Xiao Yun mengungkapkan cibiran di sudut mulutnya. Petik 1 Astaga Xiao Yun melesat di tengah suara tajam yang menusuk. Astaga Ada riak di udara. Sesaat kemudian, Pemandangan mengejutkan muncul. Sosok Xiao Yun terbelah menjadi dua di udara. Satu dibagi dua, dua dibagi empat, empat dibagi delapan. Delapan sosok ditembakkan secara bersamaan menuju tujuh sasaran. Engah Pelindung terdekat mayat Raja Sekte langsung diledakan dengan ekspresi ngeri dan putus asa. Ledakan 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 Segera setelah itu, serangkaian ledakan terdengar. Setiap ledakan seperti pemanggilan malaikat maut. Setiap ledakan seperti suara sabit grim reaper yang dipanen. Setiap gemuruh disertai darah dan daging berceceran di mana-mana. Kematian. Kematian. Itu tetap saja kematian. Saat ini, malaikat maut menari dengan liar di lembah anggrek ini. Sekte Raja Mayat, ini sudah berakhir. Mendengar serangkaian tangisan menyedihkan dan menyaksikan pemandangan kabut darah terus-menerus meletus, Wang Chen menghela nafas. Seberapa berdarah dan mengejutkan pemandangan di kejauhan saat ini. Jika mereka ingin menyalahkan sesuatu, mereka hanya bisa menyalahkan Sekte Raja Mayat karena memilih waktu yang salah, tempat yang salah, dan menemukan musuh yang salah. Serangkaian kesalahan menyebabkan kehancuran total Sekte Raja Mayat. Raksasa yang telah ada selama bertahun-tahun ditakdirkan untuk runtuh pada hari ini, dalam situasi yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan kontribusi terakhir mereka adalah esensi dari delapan mayat raja yang kuat diserap oleh Xiaoyun. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan aura Xiaoyun telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Dia hampir mencapai puncak Raja Ilahi tahap akhir. Ini kecepatan yang sangat cepat. Atau teknik cloning. Teknik yang aneh. Kedelapan sosok itu semuanya tampaknya memiliki substansi, dan masing-masing tampaknya adalah Xiaoyun yang asli. Masing-masing dari mereka memiliki sifat mematikan yang mengerikan. Teknik apa ini? Inikah cara Xiaoyun? Saat dia meratap, Wang Chen memasang ekspresi rumit di wajahnya saat dia melihat sosok-sosok itu bertebaran dan memanen kehidupan. Bahkan Wang Chen merasa sulit membedakan sosok sebenarnya yang disulap Xiaoyun saat ini. Siluet ini tampak nyata. Bagaimana dia melakukannya? Namun, Wang Chen dengan jelas melihat bahwa setelah setiap orang dari Sekter Raja Mayat meninggal, sosok yang mengejar mereka menjadi kabur di udara dan menghilang. Akhirnya, semua angka kembali menjadi satu. Ketika Daitian, seniman bela diri terakhir dari Sekter Raja Mayat, jatuh ke tanah, Wang Chen melihat semua sosok bergabung menjadi satu lagi. Xiaoyun berdiri di pintu masuk lembah, tanpa setetes darah pun di tubuhnya. Seperti Dewi Suci, dia berdiri di sana, menyaksikan hujan darah di lembah. Ini sudah berakhir. Melihat ini, Wang Chen menghela nafas dengan emosi karena keheranannya. Ya, sudah berakhir. Pada saat ini, Sekte Mayat Raja dapat dianggap hancur total. Melihat langit yang penuh darah, Wang Chen merasa sedikit melankolis. Pada akhirnya, Sekte ini masih hancur. Kakak laki-laki. Sementara Wang Chen menghela nafas dengan emosi, Xiaoyun telah kembali ke penampilan aslinya. Dia perlahan berjalan ke sisi Wang Chen dan menatapnya dengan sedikit rasa takut di matanya. Apakah Xiaoyun sangat menakutkan tadi? Akankah kakak membenci Xiaoyun? Xiaoyun bertanya dengan gelisah sambil menatap Wang Chen. Jelas sekali, Xiaoyun sangat jelas tentang apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia tidak sama seperti sebelumnya. Dia tidak seperti ketika dia baru bangun tidur. Xiaoyun saat ini tidak akan melupakan apa yang telah dia lakukan ketika dia berubah menjadi mayat raja. Bagaimana mungkin Xiaoyun tidak tahu tentang kegilaan sebelumnya? Mungkinkah itu setan? Apakah Wang Chen akan membencinya? Xiaoyun khawatir. Dia tidak akan melakukannya. Mendengar kata-kata Xiaoyun dan merasakan kekhawatirannya, Wang Chen terkejut sesaat sebelum dia tersenyum dan berkata, setiap orang memiliki pemikirannya sendiri. Setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Wang Chen menghela nafas. Ya, Xiaoyun sangat kedinginan sekarang, bahkan mengeluarkan perasaan yang menakutkan. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Setidaknya, Wang Chen tidak akan takut. Jika seseorang ditindas selama ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Jika seseorang kehilangan segalanya karena ini. Jika seseorang terbangun kembali dan dunia berubah, apa yang akan terjadi jika dia kehilangan hal terpenting? Dia hanya akan lebih gila dari Xiaoyun, kan? Jika Xiaoyun bisa mempertahankan rasionalitasnya saat ini, itu akan sangat menakutkan. Benar-benar. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Xiaoyun yang sedikit redup bersinar terang. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan menatap Wang Chen. Benar-benar. Tanda seru petik 2. Wang Chen berkata dengan sangat serius. Mendengar ini, Xiaoyun akhirnya mengungkapkan senyuman. Baiklah, ini sudah berakhir. Semuanya berakhir. Hari ini adalah awal yang baru. Entah kenapa, Wang Chen merasa kasihan saat ini. Dia tanpa sadar menarik wanita ini ke dalam pelukannya, membelai rambut panjangnya, dan berkata dengan lembut. Ya, kehancuran sekter raja mayat adalah sebuah akhir, tapi juga sebuah permulaan. Xiaoyun, saatnya memulai hidup baru. Ya, semuanya berakhir. Sekarang adalah permulaan. Mendengar kata-kata Wang Chen dan merasakan kehangatan Wang Chen, Xiaoyun bergumam pelan dan menganggup dengan berat. Entah kenapa, matanya sedikit lembab. Entah kenapa, ada perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan tumbuh di hatinya. Seolah-olah dia melihat keluarganya di negeri tulang layu setelah kesepian selama ribuan tahun. Seolah-olah dia meninggalkan negeri tulang layu dan dipandang sebagai keluarga. Semuanya dimulai di negeri tulang layu, berakhir di negeri tulang layu, dan dimulai lagi di negeri tulang layu. Apakah ini akan menjadi siklus yang lain? Menutup matanya, bibir Xiaoyun membentuk senyuman tipis. Dia begitu cantik sehingga dunia pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Kali ini, dia tidak akan membiarkan kejadian di masa lalu terulang lagi. Kali ini, dia tidak ingin terbangun di era lain. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, seolah merasakan Xiaoyun telah tenang, Wang Chen melepaskannya dan berkata dengan lembut. Baiklah, ayo pergi. Xiaoyun mengungkapkan senyuman manis. Matanya mempesona seperti bulan sabit. Lembah anggrek. Saat Wang Chen dan Xiaoyun pergi, suasana kembali hening. Kali ini, itu adalah keheningan yang mematikan. Setelah waktu ini, berapa tahun yang dibutuhkan agar tanah kuno ini, tempat di mana sekter raja mayat didirikan, bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika Wang Chen membawa Xiaoyun kembali ke tempat mereka pertama kali memasuki Provinsi Ling, Yu Qianqiu, Wu Qingzue, dan Yang Mulia Laut Selatan telah kembali. Melihat kembalinya Wang Chen, mereka bertiga menghela napas serempak. Apakah kamu menemukan sesuatu? Yang Mulia Laut Selatan bertanya ketika dia melihat Wang Chen kembali. Daerah perbatasan tidak seberbahaya yang kita bayangkan. Badai Roh mati sangat lemah, tapi kita bisa menahannya. Kami tidak menemukan petugas patroli. Dia sepertinya tidak muncul di daerah perbatasan. Kami menemukan sisa anggota sekter raja mayat di Lemba Anggrek, tapi aku sudah mengurus mereka. Namun, dihadapkan pada pertanyaan Yang Mulia Laut Selatan, Wang Chen mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum menceritakan kepadanya tentang situasi yang telah dia selidiki. Itu benar. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Chen telah menemukan. Badai Roh mati kini telah melanda seluruh Provinsi Ling. Namun, dibandingkan sebelumnya, kekuatan Dead Spirit Storm telah berkurang banyak, mungkin karena sudah menyebar. Ini adalah kabar baik bagi Wang Chen dan yang lainnya, bukan? Wang Chen pernah melihat patroli itu dari jauh, tapi dia belum pernah menginjakan kaki di daerah perbatasan. Daerah perbatasan Provinsi Ling relatif aman. Setidaknya, itu aman bagi seniman bela diri yang kekuatannya telah mencapai level Wang Chen. Satu-satunya hal yang membuat Wang Chen khawatir adalah apa yang terjadi di Lemba Anggrek. Lemba Anggrek, Sekte Raja Mayat, apa yang salah? Merasakan kekhawatiran Wang Chen, Wu King Sui bertanya dengan tergesa-gesa. Yu Qianqiu juga menoleh. Sekte Raja Mayat, mereka tidak lemah, tapi mereka jelas tidak kuat. Mungkinkah sisa-sisa pasukan yang kalah telah menimbulkan masalah bagi Anda? Mengingat kekuatan Wang Chen saat ini, itu seharusnya cukup untuk melenyapkan Sekte Raja Mayat, bukan? Bahkan Sekte Raja Mayat yang sangat kuat saat itu mungkin tidak dapat menimbulkan masalah bagi Wang Chen. Apa yang terjadi di sana? Yu Qianqiu tidak bisa menahan rasa penasarannya. Sekte Raja Mayat telah hancur total. Namun, saya melihat jejak Gunung Sainte di sana. Kali ini, Gunung Sainte sepertinya ikut terlibat dalam masalah tersebut. Ketika Sekte Raja Mayat menghadapku, mereka mengeluarkan delapan Raja Mayat dan mengaktifkannya dengan darah Shuro yang legendaris, mencapai tingkat Raja Dewa. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Dia tidak menyebutkan kekuatan Xiao Yun. Dia hanya mengatakan bahwa dia dan Xiao Yun telah bekerja sama untuk menangani mayat raja itu. Namun, meski begitu, kabar ini cukup membuat masyarakat waspada. Gunung Sainte Yang mulia Laut Selatan adalah orang pertama yang mengungkapkan ekspresi terkejut. Kami pasti datang ke sini dengan cara yang sangat rahasia. Apakah kita telah ditemukan oleh Gunung Sainte? Yu Qianqiu sedikit khawatir. Darah Shuro yang legendaris. Mereka pasti mengumpulkannya secara paksa selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka itu mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Sepertinya kita meremehkan ancaman dari Holy Lord. Ekspresi Wu Qingzue serius. Tuhan yang kudus. Kemunculan bayangan Gunung Sainte di negeri Tulang Layu jelas bukan kabar baik bagi Wang Chen dan yang lainnya. Tuhan Suci seharusnya tidak datang. Jika dia datang, mengingat karakternya, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk mengalahkan kita satu persatu. Kami tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri di sisinya. Kekuatannya masih tak terkalahkan. Setelah hening beberapa saat, Yang mulia Laut Selatan menghela nafas dan berbicara. Namun, kita harus waspada. Karena dia tahu kita telah sampai di negeri Tulang Layu, aku khawatir dia akan melakukan sesuatu. Setidaknya, dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Yang mulia Laut Selatan berkata dengan pasti. Jejak kekhawatiran melintas di mata Yang mulia Laut Selatan. Dia menatap Wang Chen dalam-dalam. Dia sepertinya tidak dapat melihat sesuatu yang tidak biasa pada Wang Chen. Saat itulah dia menghela nafas lega. Holy Lord tidak datang. Apa yang dia inginkan? Yu Qianqiu menyipitkan matanya dan merenung. Kami tidak bisa terlalu peduli. Sekarang dia tahu kita ada di sini, semakin lama kita tinggal di sini, semakin besar bahaya yang akan kita hadapi. Kita harus mengakhiri ini secepat mungkin. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen mengambil inisiatif untuk berbicara. Holy Lord tahu tentang ini. Ini mengejutkan dan membuat Wang Chen khawatir. Namun, tidak ada gunanya khawatir. Apa yang akan terjadi cepat atau lambat akan terjadi. Apa yang bisa dilakukan Wang Chen dan yang lainnya sekarang adalah berpacu dengan waktu. Tidak peduli apa, mereka harus menyelesaikan tujuan mereka datang ke sini sebelum Holy Lord membuat masalah. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kekuatan untuk melawan Holy Lord. Dengan pemikiran ini, Wang Chen tidak ingin membuang waktu lagi. Dia sudah memastikan situasi di pihaknya. Bagaimana dengan Yu Qianqiu dan yang lainnya? Bagaimana dengan mereka bertiga? Bisakah mereka memulai operasinya? Provinsi Ling, negeri tulang yang layu. Wang Chen mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Itulah kedalaman tanah tulang layu, sumber tanah tulang layu. Ada petugas patroli dan sisa-sisa dewa sejati di sana. 3587. Sudah waktunya untuk memulai. Yu Qianqiu tahu apa yang dikhawatirkan Wang Chen dan menyetujui saran Wang Chen. Kami sudah memastikan situasi di pihak kami. Kita bisa mulai sekarang. Yu Qianqiu melanjutkan. Ya, kita bisa mulai sekarang. Yang Mulia Laut Selatan mengangguk. Namun, kita perlu menunggu lebih lama lagi. Kita masih kekurangan satu orang. Yang Mulia Laut Selatan tiba-tiba berkata. Satu orang kekurangan. Siapa lagi? Kata-kata Yang Mulia Laut Selatan membuat ekspresi Wang Chen berubah. Bahkan mata Yu Qianqiu menyipit saat sedikit keraguan muncul di matanya. Hampir sampai. Yang Mulia Laut Selatan berkata dengan tidak tergesa-gesa tanpa menjawab secara langsung. Dengan itu, dia melihat kekejauhan seolah sedang menunggu sesuatu. Suara mendesing. Saat Yang Mulia Laut Selatan sedang menunggu dan Wang Chen serta Yu Qianqiu merasa bingung, tiba-tiba ada fluktuasi dalam kehampaan sebelum mereka bisa menunggu lebih lama lagi. Saat berikutnya, celah di kehampaan muncul. Sosok ungu keluar dari celah kehampaan. Itu di sini. Yang Mulia Laut Selatan tersenyum saat melihat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada pun Wang Chen, setelah menyaksikan adegan ini, ekspresi keheranan muncul di wajahnya, dan matanya melebar. Wang Chen sangat akrab dengan sosok ungu itu. Itu dia. Itu dia. Zilan. Itu benar. Bukankah sosok Wang Chen dilihat Zilan? Pada saat ini, Zilan berjalan keluar dari celah kehampaan dan berjalan menuju mereka. Apa maksudmu? Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Chen mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya saat dia melihat Yang Mulia Laut Selatan dan berteriak. Zilan. Zilan datang ke negeri Tulang Layu. Apa yang coba dilakukan oleh Yang Mulia Laut Selatan? Entah kenapa, Wang Chen merasakan kegelisahan di hatinya. Apa yang disebut penyelidikan selama tiga hari terakhir mungkin hanya Yang Mulia Laut Selatan yang mengulur waktu, bukan? Dia hanya menunggu Zilan. Pada saat ini, Wang Chen merasa tiba-tiba tercerahkan. Namun, mengapa Yang Mulia Laut Selatan mengirim Zilan ke sini? Kekuatan Zilan sangat kuat sekarang. Ini bahkan mengejutkan Wang Chen. Namun, itu hanya kekuatan Dewa Surgawi tahap akhir. Dengan kekuatan seperti itu, akan sangat berbahaya untuk datang ke negeri Tulang Kering. Apa gunanya membiarkan Zilan datang? Atau apakah ini yang telah direncanakan oleh Yang Mulia Laut Selatan selama ini? Dia ingin menggunakan Zilan untuk melakukan apa di negeri Tulang Layu. Raut wajah Wang Chen menjadi semakin cemberut. He he, dia tentu saja punya alasan untuk datang. Operasi kami tidak akan berjalan tanpa dia. Yang Mulia Laut Selatan bisa dengan jelas merasakan kemarahan Wang Chen, tapi dia tidak merasa terganggu sama sekali. Dia memperhatikan dengan tenang saat Zilan berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Anda, kata-kata Yang Mulia Laut Selatan membuat Wang Chen marah. Haha, bukankah sedikit tidak masuk akal jika kamu melakukan ini? Mendiang Dewa Surgawi, bisakah dia membantu kita? Sebelum Wang Chen meletus, Yukiang Kiu menyipitkan matanya dan mengambil langkah maju. Dia berdiri di antara Wang Chen dan Yang Mulia Laut Selatan dan mencibir Yang Mulia. Tentu saja kamu akan melakukannya. Untuk saat ini, saya tidak perlu menjelaskan apapun kepada Anda. Yang Mulia Laut Selatan tidak mau menyerah. Kalau begitu, kamu bisa membawa Zilan ke negeri Tulang Layu. Saya percaya bahwa Patriar keluarga Wang dan saya tidak tertarik dengan hal itu. Yukiang Kiu mencibir. Ekspresi Yang Mulia Laut Selatan tiba-tiba berubah mendengar kata-kata ini. Kata-kata Yukiang Kiu jelas telah menyentuh titik lemah Yang Mulia Laut Selatan. Kedatangan Zilan akan sangat membantu kami. Tanah para dewa yang terkubur tersembunyi di jantung Tanah Tulang Layu. Tanah para dewa yang terkubur adalah tempat yang dijaga oleh para petugas patroli. Zilan bisa membuka pintu ke Tanah para dewa yang terkubur. Bagaimana menurutmu? Ekspresi Yang Mulia Laut Selatan menjadi semakin tidak sedap dipandang. Wu Kingswe mengertakkan gigi dan melangkah maju. Lagipula, jika kedua belah pihak berselisih, tidak ada yang akan mendapatkan keuntungan dari hal ini. Yang mereka perlukan sekarang adalah bersatu kembali. Negeri para dewa yang terkubur. Mata Yukiang Kiu menyipit. Dia sedikit terkejut. Dia sepertinya ingin melihat semuanya. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Negeri para dewa yang terkubur. Tanah para dewa yang terkubur adalah inti dari Tanah Tulang Layu. Mungkinkah mereka berbicara tentang negeri para dewa yang terkubur? Apakah mereka juga mengetahui hal ini? Itu masuk akal. Wang Chen sadar. Wang Chen tidak tahu bagaimana keluarga Star Moon mengetahui hal ini. Namun, Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Kingswe punya alasan untuk mengetahuinya. Para pengejar dewa sejati dan bahkan tanah para dewa terkubur memiliki hubungan erat dengan mereka, bukan? Ketika pikirannya mencapai titik ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan rasa kesal di hatinya. Perasaan yang semakin tidak enak membuat Wang Chen ingin menggila. Apakah tidak ada masalah sekarang? Yang Mulia Laut Selatan bertanya dengan senyum dingin saat dia melihat Wang Chen dan Yukiang Kiu terdiam. Tidak masalah. Karena itu masalahnya, ayo pergi. Yukiang Kiu menepuk bahu Wang Chen, lalu menoleh ke Yang Mulia Laut Selatan sambil tersenyum tipis. Aku harap kamu tidak melakukan apapun yang akan membuat kita saling bermusuhan. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan membunuhmu. Wang Chen mendengus tanpa ekspresi pada Yang Mulia Laut Selatan. Wang Chen selalu tahu bahwa Yang Mulia Laut Selatan sedang merencanakan sesuatu. Namun, Wang Chen tidak pernah membayangkan rencananya akan sebesar ini. Negeri para dewa yang terkubur. Jadi Yang Mulia Laut Selatan sedang merencanakan tanah para dewa yang terkubur. Apa yang ingin dia lakukan? Bisakah dia membangkitkan dewa sejati? Apa hubungan Zilan dengan negeri para dewa yang terkubur? Wang Chen memiliki banyak pertanyaan di benaknya, tetapi dia tidak punya pilihan selain menekannya. Namun, tidak peduli bagaimana dia menekannya, inti Wang Chen adalah tidak ada yang bisa terjadi pada Zilan. Wang Chen berhutang banyak pada wanita ini. Kembali ke kerajaan Tian Feng, Zilan mendapat kehormatan besar. Dia telah melepaskan identitasnya Yang Mulia, meninggalkan kehidupan mewahnya, dan mengembara dari satu tempat ke tempat lain bersamanya. Dia telah mengalami hidup dan mati sepanjang perjalanan, meninggalkan segalanya, dan tiba di benua tengah. Dia bahkan berbalik melawan kerajaan Tian Feng demi dia. Hanya Zilan yang tahu betapa besar pengorbanannya untuknya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tergerak oleh ini? Wanita ini selalu menjadi wanita yang lembut dan berbudiluhur. Dia selalu berdiri di belakangnya, tidak pernah menunjukkan ketidakpuasan apapun, tidak pernah mengatakan apapun, hanya diam-diam mengorbankan dirinya untuknya. Ini adalah wanita seperti Yusin Yan. Faktanya, demi dia, Zilan telah merendahkan sosok kewanitaannya, merendahkan statusnya yang tinggi dan perkasa, dan bertunangan dengannya meskipun dia dengan jelas mengetahui hubungannya dengan Liu Xin Yan. Seberapa besar pengorbanannya? Bagaimana jika tidak ada Yusin Yan? Mungkin Wang Chen benar-benar tidak keberatan bersama Zilan. Itu akan menjadi hadiah bagi Wang Chen. Sayangnya, Yusin Yan sudah selangkah lebih maju darinya. Oleh karena itu, Wang Chen selalu merasa berhutang budi kepada Zilan. Sampai Zilan dibawa pergi untuknya, dan pada akhirnya, dia menjadi seperti ini. Bagaimana kabar Zilan selama ini? Apakah dia bahagia di hatinya? Atau apa? Wang Chen tidak yakin. Namun, Wang Chen tahu apa yang harus dia lakukan. Tidak peduli bagaimana Zilan berubah, inti Wang Chen adalah tidak membiarkan apapun terjadi padanya. Kalau tidak, lalu bagaimana jika itu adalah Yang Mulia Laut Selatan? Jadi bagaimana jika itu adalah Wu Qing Sui? Wang Chen tidak akan pernah membiarkan masalah ini berhenti. Wang Chen tidak menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali ketika mengucapkan kata-kata itu. Mendengarkan kata-kata Wang Chen dan merasakan niat membunuh Wang Chen, ekspresi Zilan dingin, seolah dia tidak merasakan apapun. Namun, siapa yang mampu menangkap tatapan rumit dan perjuangan di matanya yang menghilang dalam sekejap? Ekspresi Yang Mulia Laut Selatan jelek. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Yang Mulia Laut Selatan sangat marah hingga dia tertawa. Aku akan menunggu balas dendamu. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa kita semua bisa mendapat masalah. Dia tidak bisa. Yang Mulia Laut Selatan mendengus dingin. Kata-kata ini bisa dianggap sebagai jawaban terhadap Wang Chen. Suasana adegan itu tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Kita harus pergi. Setelah suasana aneh ini berlangsung lama, Wu King Sui akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Sekarang bukan waktunya membuang waktu. Jalur yang kita pilih sekarang adalah yang paling aman. Jika semuanya berjalan lancar, kita bisa mencapai pegunungan jiwa yang berangkat besok fajar dengan kecepatan penuh. Sepanjang perjalanan, kita bisa menghindari dua gelombang badai roh mati. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita perlu berbuat lebih banyak dan membuang lebih banyak waktu. Wu King Sui mencoba memecah suasana yang membosankan. Huff, ayo pergi. Yang Mulia Laut Selatan tersadar dan mendengus ketika mendengar kata-kata Wu King Sui. Ayo pergi. Wang Chen juga mendengus dengan ekspresi muram. Kata-kata terakhir Yang Mulia Laut Selatan membuat Wang Chen menahan diri untuk sementara. Seperti yang dikatakan Wu King Sui, karena Zilan ada di sini, bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Itu tidak mungkin. Mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Prioritas utama mereka sekarang adalah memasuki pegunungan jiwa yang berangkat dan inti dari tanah tulang layu sesegera mungkin. Perjalanan ini masih jutaan mil jauhnya. Bahkan dengan kekuatan Wang Chen, Wu King Sui, dan yang lainnya saat ini, mereka masih membutuhkan waktu satu hari untuk mencapai pegunungan jiwa yang berangkat. Kemungkinan besar mereka memerlukan satu hari untuk memasuki pegunungan hantu. Ini berpacu dengan waktu. Haha, kalau begitu, ayo pergi. Yu Qianqiu juga menghela nafas lega ketika dia melihat Wang Chen dan Yang Mulia Laut Selatan untuk sementara menahan diri. Dia benar-benar khawatir Wang Chen dan Yang Mulia Laut Selatan akan menemui jalan buntu. Itu tidak akan ada gunanya bagi siapapun, bukan? Setidaknya, hasil saat ini tampak cukup bagus. Dengan pemikiran ini, Yu Qianqiu berjalan ke sisi Wang Chen. Ikuti mereka. Kami akan bertindak sesuai situasi. Yu Qianqiu mengirimkan suaranya ke Wang Chen. Kilatan dingin melintas di mata Yu Qianqiu. Terbukti, kata-kata Yu Qianqiu adalah janji kepada Wang Chen. Dia sekarang berada di pihak Wang Chen. Wang Chen tercengang saat mendengar kata-kata Yu Qianqiu. Lalu, senyuman muncul di wajahnya. Wang Chen merasa lebih nyaman setelah mendengar kata-kata Yu Qianqiu. Terbukti, Yu Qianqiu juga berjaga-jaga terhadap Yang Mulia Laut Selatan. Sepertinya Yu Qianqiu juga merasakan sesuatu. Hanya saja dia menahan diri untuk saat ini. Xiao Yun, ayo pergi. Dengan pemikiran ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia menepuk Xiao Yun, yang memancarkan aura sedingin es. Xiao Yun, yang merasakan niat membunuh Wang Chen ketika dia marah sebelumnya, secara alami mengedarkan energinya. Dia percaya jika Wang Chen bergerak, Xiao Yun juga akan segera bertindak. Yang Mulia Laut Selatan, Xiao Yun sudah lama mengunci dirinya. 3.588 Sosok-sosok itu melesat melintasi hutan seperti angin, tidak meninggalkan satu pun jejak pun. Di kejauhan, badai roh mati melolong, tapi kebetulan melewati beberapa dari mereka. Semuanya telah diperhitungkan dengan cerdik sehingga tidak ada kesalahan sedikitpun. Jika ada kesalahan sekecil apapun, beberapa dari mereka akan langsung tersapu ke dalam badai roh mati. Wow 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 wow! Saat badai mengamuk, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar, menyebabkan jiwa seseorang gemetar tanpa sadar. Di bawah langit yang gelap, sepertinya ada jutaan roh jahat yang membuat kekacauan dan melesat lewat. Namun, semua ini sepertinya tidak ada hubungannya sama sekali dengan beberapa dari mereka. Suara mendesing. Sosok mereka berkedip-kedip, dan dalam sekejap mata, beberapa dari mereka melewati tiang dan berhenti di puncak gunung. Saat mereka menyaksikan badai mayat hidup berangsur-angsur menghilang, beberapa dari mereka menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Tepat waktu! Seru Yu Qianqiu sambil terengah-engah. Dengan kekuatan kami, inilah yang terbaik yang bisa kami lakukan. Jika kami sedikit lebih lemah, kami pasti tidak akan bisa mencapai tempat ini tepat waktu. Jika itu masalahnya, kita hanya bisa mundur, dan kita tidak akan bisa mendekati pegunungan roh mati. Yang Mulia Laut Selatan meletakkan anggrek ungu yang dibawanya dan menghembuskannya. Hampir saja. Dengan kecepatan Wang Chen dan yang lainnya, dalam kondisi perhitungan yang akurat dan berlari sepanjang jalan, mereka kebetulan sampai di tempat ini. Bisa dibayangkan berapa banyak orang di dunia ini yang berhasil melintasi Provinsi Ling dan tiba di pegunungan roh mati. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas tanpa sadar. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah terengah-engah sejenak, Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya sambil melihat matahari merah yang perlahan bersinar di antara puncak gunung di kejauhan. Pegunungan roh mati. Karena mereka sudah ada di sini, mungkinkah mereka masih jauh dari inti negeri Tulang Layu? Set. Begitu Wang Chen berbicara, tanah di kejauhan tiba-tiba bergetar. Yu Qianqiu buru-buru memberi isyarat agar Wang Chen tutup mulut. Buk-buk-buk. Setelah diam, Wang Chen melihat ke kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Pada saat ini, sesosok tubuh raksasa melaju melewati hutan. Itu sangat cepat dan berubah menjadi bayangan. Di belakangnya, matahari merah tampak telah direduksi menjadi latar belakang, tampak sangat spektakuler. Itu para patroli. Wang Chen menghirup udara dingin. Setelah badai undet, yang datang adalah para patroli. Dengan kapak raksasa di tangannya, dia melintasi 10.000 meter dengan satu langkah, berpatroli di daratan. Jarak beberapa ratus mil diperpendek dalam sekejap mata. Aura kuat yang datang langsung bahkan membuat Wang Chen sulit bernapas. Kekuatan yang sangat menakutkan, aura yang sangat menakutkan. Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit terkejut. Ikut denganku. Menurunkan suaranya, wajah Wu Kingsui menjadi gelap saat dia melihat para petugas patroli mendekat dengan cepat. Menekan. Setelah mengumpulkan Wang Chen dan yang lainnya, Wu Kingsui membawa mereka ke hutan lebat di puncak gunung. Dia mencubit segel di tangannya dan dengan cepat mengirimkan jimat batu giok yang berkilau dan tembus cahaya. Asteris produk, asteris. Saat jimat batu giok yang berkilau dan tembus cahaya diaktifkan, serangkaian rune aneh dan rumit menyebar. Pada saat berikutnya, rune berubah menjadi batas yang tampaknya besar yang menyelimuti Wang Chen dan yang lainnya. Tahan nafas dan fokus. Jimat giok tujuh warna ini dapat membantu kita menyembunyikan aura kita dan untuk sementara lolos dari deteksinya. Wu Kingsui menginstruksikan aliansi-aliansi setelah penghalang terbentuk. Jelas sekali, pengaktifan jimat giok ini membutuhkan energi yang sangat besar. Bahkan dengan kekuatan Wu Kingsui saat ini, dia tidak bisa tidak mengungkapkan sedikitpun kelemahan setelah mengaktifkan jimat giok ini. Bisa dibayangkan betapa besar pengorbanannya. Tidak ada yang berani meragukan kata-kata Wu Kingsui. Petugas patroli itu terlalu kuat. Jika dia mengetahuinya, orang-orang yang hadir tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Sekarang, mereka harus menahan nafas dan fokus serta menyembunyikan seluruh aura mereka. Dong dong dong. Saat Wang Chen dan yang lainnya sepenuhnya menyembunyikan aura mereka, sosok itu telah tiba di puncak gunung. Ledakan. Kapak raksasa itu tiba-tiba jatuh dan menghantam puncak gunung, menimbulkan suara yang keras. Gemuruh. Rasanya seperti guntur misterius surga ke-9 yang terus-menerus meledak. Seluruh dunia berguncang dan bergemuruh saat ini. Seluruh puncak gunung sepertinya akan runtuh. Pada saat ini, sosok raksasa itu berhenti di tempat Wang Chen dan yang lainnya bertarung, seolah sedang mencari dan merasakan sesuatu. Setengah dari wajahnya telah berubah menjadi tulang putih, menyebabkan orang tanpa sadar merasakan hawa dingin di punggung mereka. Jelas sekali, dia merasakan sesuatu. Sebelumnya, ketika Wang Chen dan yang lainnya tiba di sini, dia dengan jelas merasakan aura Wang Chen dan yang lainnya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Hal ini menyebabkan raksasa itu mengungkapkan ekspresi bingung. Setelah lama mengamati hutan, raksasa itu tampak semakin bingung. Namun, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Boom! Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengambil kapak raksasa itu lagi dan terus berlari ke kejauhan. Dalam waktu singkat ini, itu sudah cukup membuat Wang Chen dan yang lainnya berkeringat dingin. Hampir. Mereka hampir ditemukan. Jika ketahuan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mengingat kekuatan raksasa itu, jika Wang Chen dan yang lainnya melawannya saat mereka tidak siap, mereka hanya akan mendekati kematian. Jika mereka ditemukan saat ini, Wang Chen dan yang lainnya pasti akan gagal, atau bahkan mati. Untungnya, Wu Kingsui sudah mempersiapkan diri dengan baik. Fiu! Setelah seperempat jam berikutnya, Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas panjang. Saat ini, semua orang saling memandang. Tanpa sadar, mereka sudah bermandikan keringat dingin. Saat itu, mereka hanya berjarak 100 meter dari raksasa itu. Aura kekerasan itu, aura kuat itu, sungguh mencekik. Bahkan seorang ahli seperti Yukian Kiu tampak tidak berarti dan tidak berdaya di depan raksasa itu. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Apakah kita yakin ingin menghadapinya? Memikirkan pengalaman sebelumnya, mulut Yukian Kiu bergerak-gerak saat dia bertanya sambil tersenyum pahit. Setetes air di lautan. Apa itu setetes air di lautan? Bagaimanapun, Yukian Kiu telah merasakannya hari ini. Apalagi dia sudah sangat merasakannya. Kami sama sekali bukan tandingannya. Kami tidak berada di level yang sama. Raja Dewa Puncak, menurutku bahkan Holy Lord pun tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Tak heran jika negeri Tulang Layu telah menjadi kawasan terlarang selama jutaan tahun. Tidak peduli seberapa kuatnya, mereka harus mundur. Orang ini hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan. Yukian Kiu mengeluh dengan getir. Kami di sini untuk menghadapinya. Yang mulia Laut Selatan tidak berekspresi. Kamu yakin kamu tidak gila? Bagaimana kita bisa melawannya? Dia bisa langsung membunuh kita dengan satu gerakan. Ekspresi Yukian Kiu berubah jelek. Ekspresi Wang Chen juga jelek. Dia tahu bahwa raksasa itu sangat kuat. Namun, kali ini, setelah mengalaminya dalam jarak yang begitu dekat, Wang Chen akhirnya memahami betapa besarnya jarak di antara mereka. Dia telah meningkat pesat dan mencapai ketinggiannya saat ini. Wang Chen berpikir bahwa dia sangat kuat. Dia berpikir bahwa dia bisa mempersempit jarak antara dia dan raksasa itu. Namun, Wang Chen menyadari bahwa kesenjangan itu sebenarnya tidak terbatas. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa tidak ragu-ragu. Dia memandang Xiao Yun dengan ekspresi rumit. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Xiao Yun bertarung melawan raksasa itu selama jutaan tahun. Seberapa kuatkah Xiao Yun saat itu? Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu kita bukan lawannya. Sementara ekspresi Wang Chen dan Yukian Kiu jelek, Yang Mulia Laut Selatan berkata dengan suara yang dalam. Lalu kenapa kamu? Mata Yukian Kiu membelalak. Tidak masalah. Kita harus datang ke sini dengan persiapan. Kami di sini bukan untuk mengadili kematian. Yang Mulia Laut Selatan sepertinya punya kartu di lengan bajunya. Saat ini, dia sedang berpatroli. Kami masih punya waktu setidaknya satu jam. Dalam dua jam, kita akan meninggalkan tempat ini dan mendekati negeri Tulang Layu. Selanjutnya, kita membutuhkan tiga hari untuk memasuki inti. Setiap hari, kita hanya bisa bergerak ketika badai undet meletus dan patroli meninggalkan pegunungan mayat hidup. Yang Mulia Laut Selatan berkata tanpa ekspresi. Jimat diok ini lumayan. Haruskah kita mengandalkan ini untuk menghindarinya? Mengetahui bahwa dia tidak dapat mengubah pikiran Yang Mulia Laut Selatan, Yukian Kiu bertanya sambil tersenyum pahit. Yang Mulia Laut Selatan dan yang lainnya. Mereka gila. Wang Chen juga orang gila. Apakah kita benar-benar akan melawan keberadaan yang begitu kuat? Saya ingin tahu apa yang telah mereka persiapkan. Yukian Kiu gugup dan bersemangat. Tiga hari, Yukian Kiu bisa menerimanya. Dengan kekuatan mereka, mereka akan mampu mencapai area inti Tanah Tulang Layu dalam delapan jam dalam waktu tiga hari, dengan tambahan dua jam yang mereka miliki hari ini. Mereka hanya bisa maju ketika raksasa itu pergi. Kalau tidak, mereka akan menarik perhatian patroli dalam sekejap, bukan? Namun, apakah kita masih memiliki Jimat diok sebanyak itu? Jimat diok ini adalah sesuatu yang Kingswe dan aku telah persiapkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Cukup, mari kita hentikan omong kosong itu dan keluar. Yang Mulia Laut Selatan mendengus dingin saat dia melihat ke arah Yukian Kiu yang gugup dan penasaran. Mundur. Dengan lambayan tangannya, dia menghilangkan batasan itu. Melihat Jimat diok berubah menjadi bubuk, Yang Mulia Laut Selatan memimpin jalan bersama Zilan. Setelah itu, Wu Kingswe dengan cepat menyusul Yang Mulia Laut Selatan. Ayo pergi. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Melihat Yukian Kiu memanggil, Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya dan menembak kekejauhan bersama Xiao Yun. 100 mil dalam satu langkah. Sekarang Wang Chen dan yang lainnya telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan mereka, mereka bisa melakukannya. Dengan menggunakan kemampuan ilahi mereka, mereka dapat mengecilkan tanah dan melintasi langit. Dua jam sudah cukup bagi Wang Chen dan yang lainnya untuk menempuh jarak yang tidak diketahui. Dua jam kemudian, serangkaian langkah kaki terdengar. Wu Kingswe dengan cepat memimpin yang lain ke perbatasan kedua. Tepat dua jam kemudian, petugas patroli kembali. Jelas sekali, Wu Kingswe dan yang lainnya telah mengetahui segalanya. Patroli itu sepertinya menemukan sesuatu lagi. Dia berhenti sejenak di tempat Wang Chen dan yang lainnya berhenti. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk tidak mendapatkan apapun. Patroli yang enggan hanya bisa membawa kapak raksasa dan memasuki kedalaman tanah tulang layu di depan mata semua orang. Patroli hari ini telah berakhir. Bagaimana kalau besok? 3.589 3 hari Butuh 3 hari penuh Setiap kali badai necromantik lewat, Wang Chen dan yang lainnya sepertinya mengulangi hal yang sama berulang kali. Setelah badai necromantik, mereka akan menunggu petugas patroli lewat, lalu menggunakan waktu 2 jam untuk maju. 3 hari kemudian, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya memasuki jantung negeri tulang layu. Ini adalah tempat yang bahkan Wang Chen belum pernah menginjakkannya sebelumnya. Mayat ada di mana-mana, menumpuk di pegunungan. Pada pandangan pertama, itu adalah warna putih tanpa batas yang membuat seseorang merasa seolah-olah berada di neraka. Ini dia, sudah waktunya. Akhirnya, Yang Mulia Laut Selatan dan Wu King Sui menghela nafas lega ketika mereka tiba. Kita akan berurusan dengan orang itu di sini. Ini bahkan bukan intinya, bukan. Yu Qian Qiu mau tidak mau bertanya dengan bingung. Inti sebenarnya masih cukup jauh dari sini. Bertarung di sini, apa yang ingin dilakukan oleh Yang Mulia Laut Selatan dan yang lainnya. Hal ini menggelitik rasa penasaran Yu Qian Qiu. Berhadapan dengan eksistensi sekuat itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan santai, bukan. Sebuah formasi, tempat ini masih agak jauh dari inti. Itu tidak akan menghancurkan tanah para dewa yang terkubur di bawah tanah. Ekspresi rumit terlihat di mata Yang Mulia Laut Selatan. Namun, tak seorang pun bisa merasakan fanatisme dan kegembiraan Yang Mulia Laut Selatan di tengah emosi yang rumit itu. Mereka telah menunggu dan merencanakan selama jutaan tahun, namun hari ini belum juga tiba. Sekarang, hari ini akhirnya tiba. Jantung Yang Mulia Laut Selatan berdebar kencang ketika dia memikirkan keberadaan di tanah para dewa yang terkubur. Segalanya, sukses atau gagal, akan ditentukan hari ini. Ayo bersembunyi sekarang. Besok, kita punya waktu dua jam setelah orang itu berpatroli. Kita harus menyelesaikan pengaturan formasi dalam waktu dua jam. Ekspresi Yang Mulia Laut Selatan tidak bisa tidak berubah ketika dia mendengar langkah kaki yang berat di kejauhan. Dia buru-buru meminta Wu King Sui memanggil domainnya lagi. Mereka saat ini berada di tempat yang sangat berbahaya. Jika mereka sedikit saja ceroboh, mereka semua akan mati tanpa kuburan. Ekspresi Yang Mulia Laut Selatan menjadi sangat serius ketika dia memikirkan hal ini. Buk-buk-buk. Langkah kaki itu mendekat. Seseorang bahkan dapat mendengar suara renyah dari kaki besarnya yang menginjak tulang. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri. Untungnya, tampaknya orang besar itu masih tertipu oleh pembentukan roh. Baru pada saat itulah Wang Chen dan yang lainnya berhasil melewati krisis tanpa kecelakaan apapun. Setelah beberapa hari, Wang Chen dan yang lainnya perlahan-lahan menjadi mati rasa. Dia tidak lagi terkejut seperti hari itu, tapi dia masih kagum. Sulit membayangkan betapa berbahayanya orang ini ketika dia mengamuk. Malam gelap, dan angin dingin bersiul. Negeri tulang layu sepertinya diselimuti oleh lapisan tipis asap hijau. Ini adalah kabut yang terkondensasi dari deat ki yang tak terbatas. Jika orang biasa menghirupnya, mereka mungkin akan ditelan oleh ki kematian dalam sekejap dan kehilangan akal sehatnya. Untungnya, Wang Chen dan yang lainnya cukup kuat. Ditambah dengan perlindungan penghalang, mereka tidak terpengaruh. Di kejauhan, angin dingin menderu-deru seperti ratapan roh jahat. Bulan di langit juga menjadi pucat. Di bawah sinar bulan pucat, orang bisa melihat kerangka yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan. Gumpalan kemauan Oh, gumpalan menyala terang di kejauhan. Ini seperti neraka yang sedingin es. Penghalang itu bisa menghentikan serbuan ki kematian, tapi tidak bisa menghentikan rasa dingin di hati mereka. Ini benar-benar neraka dunia. Wang Chen tersenyum pahit saat dia melihat segala sesuatu di depannya dan mendengar ratapan hantu dan serigala di kejauhan. Ya, berapa banyak ambisi yang terkubur di sini. Berapa banyak harapan yang terkubur di sini. Yu Qianqiu juga dipenuhi dengan emosi. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan besok? Arai yang Anda sebutkan. Menarik nafas dalam-dalam, Yu Qianqiu memandang Wu Qingzue dan Yang Mulia Laut Selatan dan bertanya. Tidak mungkin menghadapi patroli tanpa beberapa trik. Mengandalkan kekuatan Yu Qianqiu dan yang lainnya. Itu benar, mereka cukup kuat. Di medan perang tertinggi ini, mereka adalah sekelompok orang yang berdiri di puncak. Namun, di depan petugas patroli, mereka sangat lemah dan tidak berarti. Mereka ingin melawan patroli. Itu berarti mendekati kematian. Adapun trik yang disebutkan oleh Yang Mulia Laut Selatan. Apa sebenarnya itu? Hal ini membuat semua orang penasaran. Trik menantang surga macam apa yang bisa dilakukan oleh patroli yang kuat? Petugas patroli bukanlah eksistensi yang seharusnya ada di dunia ini. Himpunan, Qingzue dan saya telah mencari dan mencari selama ini. Akhirnya, kami menemukan beberapa petunjuk di beberapa negeri purba. Dikombinasikan dengan beberapa persiapan yang kami buat. Kami telah menemukan susunan yang kuat. Arai itu dapat membantu kita. Kata Yang Mulia Laut Selatan dengan mata menyipit. Himpunan. Mendengar kata-kata Yang Mulia Laut Selatan, Wang Chen dan Yu Qianqiu saling memandang pada saat yang bersamaan. Mereka bisa melihat keterkejutan dan keheranan di mata satu sama lain. Himpunan. Apa sebenarnya susunan yang disebutkan oleh Yang Mulia Laut Selatan? Mungkinkah itu benar-benar menahan patroli tersebut? Ini adalah sesuatu yang membuat semua orang penasaran. Keduanya sangat kuat sejak awal. Yu Qianqiu mungkin tidak tahu. Namun, Wang Chen tahu. Oleh karena itu, Wang Chen sangat menantikannya. Kekuatan kedua orang ini sudah sangat tinggi, dan mereka adalah ahli yang selamat dari era abadi. Berapa tahun yang telah mereka habiskan? Mereka telah mencari di seluruh tanah purba dan menemukan susunannya. Selain itu, mereka mungkin menemukan susunannya dengan mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Susunan yang menentang surga seperti apa itu? Arai pemakaman ilahi dan arai penangkapan jiwa sembilan nether. Wu Kingsui berkata dengan lembut. Namun, ekspresinya sangat tegas. Arai pemakaman ilahi dan arai penangkapan jiwa sembilan nether. Mata Yu Qianqiu membelalak saat mendengar mereka berdua. Salah satu dari tiga formasi susunan paling kuat dan misterius di era primordial, arai pemakaman ilahi. Yu Qianqiu tidak percaya. Seperti namanya, arai pemakaman ilahi dapat menguburkan para dewa. Ini adalah formasi yang sangat kuat yang bahkan bisa mengubur dewa yang kuat, jadi apa yang tidak bisa dikuburkannya. Arai ini adalah salah satu dari tiga formasi arai kuno yang besar bersama dengan arai penindas setan dari arai sembilan langit dan sepuluh bumi. Di antara mereka, arai pemakaman ilahi tidak diragukan lagi merupakan formasi arai yang paling misterius dan kuat. Dikabarkan bahwa formasi susunan ini diciptakan oleh dewa sejati dan dewa iblis. Saat itu, dewa sejati dan dewa iblis menggunakan formasi susunan ini untuk mengalahkan puluhan juta pasukan surah dan memaksa pasukan surah masuk ke Medan Perang Surah. Pada akhirnya, mereka bahkan membunuh Shuro yang legendaris dan menyegel alam Shuro. Semua ini tidak dapat dipisahkan dari arai pemakaman ilahi. Setelah dewa sejati dan dewa iblis, formasi susunannya menghilang. Siapa yang mengira bahwa Yang Mulia Laut Selatan dan Wu King Sui akan mengatakan bahwa mereka akan menggunakan arai pemakaman ilahi yang legendaris? Bagaimana Yukian Kiu bisa tetap tenang? Benar, itu adalah arai pemakaman ilahi. Yang Mulia Laut Selatan tidak menyembunyikan apapun di depan Yukian Kiu yang terkejut. Benar sekali, ini adalah arai pemakaman ilahi. Pada titik ini, Yang Mulia Laut Selatan tidak perlu menyembunyikan apapun. Kalian sebenarnya, menemukan formasi susunan ini. Rahang Yukian Kiu ternganga. Dia tidak tahu harus berkata apa. Yang Mulia Laut Selatan dan Wu King Sui benar-benar menantang surga. Bagaimana mereka bisa mengendalikan formasi susunan seperti itu? Dengan formasi susunan seperti itu, siapa di dunia ini yang berani melawan mereka? Dengan formasi susunan seperti itu, mengapa mereka tidak membunuh Holy Lord? Yukian Kiu mengerutkan kening. Dengan bantuan formasi susunan dan kekuatan gabungan mereka, mereka bisa dengan mudah membunuh Holy Lord hari itu. Tapi mengapa Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan tidak melakukan apapun? Inilah yang membuat Yukian Kiu bingung. Hal ini pula yang membuat Yukian Kiu curiga. Dia menyipitkan matanya dan menatap Yang Mulia Laut Selatan dan Wu King Sui. Bunuh Tuan Suci. Dia tidak layak. Dia tidak layak memasuki formasi susunan ini. Apakah menurut Anda formasi susunan seperti itu dapat digunakan dengan mudah? Di dunia ini, selain Dewa Sejati dan Dewa Iblis, tidak ada yang bisa menggunakan formasi susunan ini. Bahkan Wu King Sui dan saya harus mengeluarkan banyak upaya untuk menggunakannya. Selain itu, ini bukanlah formasi susunan yang lengkap. Namun, itu cukup untuk menghadapi pengembara. Setelah formasi susunan ini digunakan, persiapan bertahun-tahun yang telah saya dan Wu King Sui lakukan akan sia-sia. Oleh karena itu, kita hanya dapat menggunakannya satu kali saja. Bukankah akan sia-sia jika kita menggunakannya pada Holy Lord? Yang Mulia Laut Selatan menjawab dengan tidak tergesa-gesa menanggapi keraguan Yukian Kiu. Ya Tuhan! Yang Mulia Laut Selatan menunjukkan ekspresi jijik. Hak apa yang dia miliki untuk membuatnya menggunakan formasi susunan ini? Formasi susunan ini telah disiapkan untuk hari ini. Holy Lord tidak akan membuat Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan menggunakannya. Lagipula, formasi susunan ini membutuhkan primer. Wu King Sui dan saya telah lama mencari primer ini, tetapi tidak berhasil. Jika itu yang terjadi, kekuatan yang dapat dikeluarkan oleh arai tersebut akan menjadi lebih terbatas. Namun sekarang, kami telah menemukan primer. Wang Chen, apakah kamu tidak memiliki jejak esensi jiwa dewa sejati? Itu bayangan terbaik. Dengan primer yang menjaga kita, formasi susunan kita pasti akan mampu menekan pengembara. Yang Mulia Laut Selatan melanjutkan. Wajahnya penuh kegembiraan. Kali ini, dia tidak menyembunyikan kegembiraannya. Esensi jiwa itu. Wang Chen terkejut mendengar kata-kata Yang Mulia Laut Selatan. Dia tidak menyangka bahwa Sol Essence akan menjadi primer terbaik. Tidak heran jika Wu Kingsui memperlakukannya dengan sangat serius hari itu. Tampaknya tidak sesederhana bisa dipelihara dan disempurnakan olehnya, bukan? Mungkin lebih banyak untuk hari ini. Mendengar hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Dia masih meremehkan Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Kingsui. Keduanya benar-benar mengambil langkah demi langkah, membuat orang lengah. Namun, mereka menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk membantunya. Wang Chen tidak mempercayainya. Tampaknya mereka benar-benar datang demi dewa sejati di tanah para dewa yang terkubur. Apa yang mereka coba lakukan? Keraguan di hati Wang Chen semakin kuat. Haha, begitu. Sepertinya aku telah berbuat salah padamu. Namun, saya sangat penasaran. Anda telah menyiapkan susunan ini selama bertahun-tahun dan menghabiskan begitu banyak usaha. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Apakah ini benar-benar hanya untuk membantu Wang Chen? Apakah dia sepadan dengan usahamu? Keraguan di hati Wang Chen juga menjadi keraguan Yu Qian Q. Wang Chen tidak secara langsung menyatakan keraguannya. Tapi Yu Qian Q, dia tidak menganggur. 3.590. Suara mendesing. Pertanyaan Yu Qian Q langsung menyebabkan udara diaolah membeku. Ekspresi Wu Qing Su dan Yang Mulia Laut Selatan berubah ketika mereka mendengar kata-kata Yu Qian Q. Kata-kata Yu Qian Q menusuk hati Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qing Sui. Ya, mengapa mereka bekerja keras untuk membantu Wang Chen? Dia adalah pewaris dewa sejati. Sudah cukup. Ekspresi Yang Mulia Laut Selatan berubah saat dia mendengus dingin. Pewaris Dewa Sejati. Hanya karena itu, saya harap Anda mengatakan yang sebenarnya. Yu Qian Q mencibir tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Tidak mungkin mendapatkan jawaban sekarang. Namun, Yu Qian Q jelas tidak mempercayai kata-kata Yang Mulia Laut Selatan. Jika itu masalahnya, Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qing Sui tidak akan berkeliaran selama ini. Apa yang terjadi dengan Zilan di samping mereka? Tapi jawabannya akan segera terungkap, bukan? Yu Qian Q menyipitkan matanya. Formasi ini lumayan, tapi formasi lainnya, penangkapan jiwa sembilan neraka. Apa yang sedang terjadi? Penangkapan jiwa sembilan neraka. Ini pasti formasi primordial yang legendaris, bukan? Tapi dikatakan sangat menyeramkan. Setelah formasi ini terbentuk, itu membuka jalan menuju neraka. Ia menggunakan kekuatan neraka untuk menekan jiwa dan menangkapnya. Wang Qian bergumam. Dibandingkan dengan formasi pemakaman dewa, Wang Qian tahu lebih banyak tentang penangkapan jiwa sembilan neraka. Wang Qian pernah mendengar formasi ini sebelumnya. Ini karena Wang Qian telah melakukan penelitian dengan token 10.000 hantu. Penangkapan jiwa sembilan neraka adalah formasi yang telah hilang di era primordial. Dikatakan bahwa itu diciptakan oleh seseorang bernama Guisan. Orang ini sangat misterius. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah roh jahat yang keluar dari neraka. Beberapa formasi yang dia gunakan saat itu sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Dia mengoperasikan formasi dengan kekuatan satu orang dan membunuh lebih dari 100.000 orang. Dia menggunakan semua prajurit neraka dan mengejutkan dunia. Namun setelah keributan singkat, dia menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, ia menjadi legenda. Penangkapan jiwa sembilan neraka adalah salah satu formasi itu. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang seniman bela diri, begitu jiwa mereka ditangkap oleh formasi susunan ini, kemungkinan besar mereka akan mati. Di masa lalu, Guisan mengandalkan kekuatan prajurit perkasa Tuhan untuk melakukan formasi seperti itu dan membunuh guru yang murni. Wang Qian mengetahui sesuatu tentang masalah ini. Dia tidak menyangka Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan juga memahami formasi ini. Mereka ingin menggunakan formasi ini untuk menghadapi para patroli. Jika itu masalahnya, masih ada harapan. Wang Qian tahu tentang ranges. Sisa jiwa zanwangu tersegel di dalam tubuhnya. Jika sisa jiwa ini ditangkap, bukankah patroli akan tamat? Paling tidak, dia akan menderita luka berat. Memikirkan hal ini, Wang Qian diam-diam kagum. Sepertinya Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan sudah bersiap dengan baik kali ini. Atau mungkin mereka berdua sudah menunggu hari ini. Wang Qian tidak bisa tidak melihat lebih dalam pada mereka berdua. Menahan jiwa ilahi dengan kekuatan neraka. Petugas patroli itu memiliki jiwa dewa di tubuhnya. Yu Qian Qiu bertanya dengan heran saat mendengar kata-kata Wang Qian. Jelas sekali, Yu Qian Qiu tidak tahu banyak tentang petugas patroli. Ya, Yang Mulia Laut Selatan menjawab pertanyaan Yu Qian Qiu. Itu saja, cek cek cek, pemakaman ilahi dan penangkapan jiwa sembilan neraka. Persiapannya cukup banyak. Yu Qian Qiu mengejek. Namun, Yang Mulia Laut Selatan dan Wu King Sui mengabaikan Yu Qian Qiu. Awalnya, mereka tidak berniat membawa serta Yu Qian Qiu. Sekarang Yu Qian Qiu ada di sini, dia melontarkan komentar sinis. Tentu saja, keduanya tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Jika bukan karena permintaan Wang Qian, mereka berdua tidak akan bersikap sopan kepada Yu Qian Qiu. Baiklah, sekarang Anda tahu bagaimana kita akan menangani patroli. Yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan formasi di sini saat patroli berangkat besok. Dengan dukungan penuh Anda, kami akan dapat menyiapkannya dalam dua jam. Bagaimanapun, Wu King Sui dan saya telah mempersiapkan formasi ini selama bertahun-tahun. Semuanya sudah siap. Kami bahkan sudah menyiapkan beberapa bagian yang bisa dirakit di dunia luar. Setelah kita mengaturnya, ini akan menghemat banyak waktu. Kata Yang Mulia Laut Selatan sambil memandang Wang Qian. Baiklah. Setelah mendengar kata-kata Yang Mulia Laut Selatan, Wang Qian tentu saja tidak keberatan kali ini. Tidak peduli apa yang diinginkan oleh Yang Mulia Laut Selatan dan Wu King Sui, setidaknya, Wang Qian ada di pihak mereka sekarang. Mereka memiliki musuh yang sama, patroli yang tak tertandingi. Sebelum patroli itu jatuh, mereka tidak akan membuat retakan. Bukankah ini cara kerja semua kerja sama? Itu dibangun atas dasar kepentingan bersama. Kerja sama seperti ini adalah yang paling dapat diandalkan. Setelah berdiskusi dan memberikan tugas, beberapa orang yang hadir terdiam. Selanjutnya, yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu. Saat fajar tiba, negeri tulang layu menjadi tidak biasa lagi. Angin kencang menderu-deru. Tanpa peringatan apapun, roh jahat lahir di kejauhan dan berubah menjadi angin puyuh. Ini adalah badai natural. Natural storm di intinya sangat kuat. Jika Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan tidak bersiap dan menyelidiki situasinya, Wang Qian dan yang lainnya tidak punya pilihan selain melarikan diri saat menghadapi badai seperti itu. Dan sekarang, mereka kebetulan berada di celah yang sangat sempit. Ini adalah celah yang telah diteliti oleh Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan selama bertahun-tahun. Wang Qian tidak bisa tidak mengagumi ini. Saat mereka melewati natural storm, mereka dapat dengan jelas merasakan dingin dan kebrutalan yang dipancarkannya. Ketika mereka benar-benar merindukan badai, Wang Qian dan yang lainnya merasa seperti mereka telah melihat terang hari lagi dan berjalan keluar dari neraka. Dong, dong, dong. Setelah natural storm berlalu, serangkaian langkah kaki terdengar. Bukankah itu petugas patroli? Dia, Rui, adalah kaisar yang tinggi dan perkasa, berpatroli di wilayahnya sendiri, berpatroli di wilayahnya sendiri. Langkah kaki yang tumpul menyebabkan seluruh tanah tulang layu bergetar. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya sepertinya memujanya. Saat dia melewati Wang Qian dan yang lainnya, aura menakutkan membuat Wang Qian dan yang lainnya merasa tercekik dan darah mereka membeku. Kali ini, mereka benar-benar saling berpapasan. Petugas patroli itu berjarak kurang dari 10 meter dari Wang Qian dan yang lainnya. Perasaan ini sangat mendalam. Bahkan ketika sosok petugas patroli menghilang dari pandangan mereka, Wang Qian masih merasa sedikit linglung. Huff, sungguh orang yang menyebalkan. Xiao Yun mendengus dingin ketika dia melihat ke arah di mana petugas patroli itu menghilang. Jelas sekali bahwa Xiao Yun sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap petugas patroli. Mereka adalah musuh yang telah terjerat selama ribuan dan puluhan ribu tahun. Jika bukan karena Wang Qian menghentikannya, Xiao Yun tidak akan tinggal diam sampai sekarang. Meski begitu, Xiao Yun tidak pernah berhenti mengeluh. Baiklah, jangan hanya berdiri di sana. Cepat, ayo bergerak. Saat Xiao Yun mengeluh, suara yang mulia laut selatan terdengar. Lapisan penghalang telah dihilangkan. Beberapa dari mereka benar-benar terekspos di negeri Tulang Layu. Seolah-olah mereka bisa merasakan dingin dan kematian secara mendalam, menyebabkan mereka menggigil tak terkendali. Wang Qian dan Yu Qian Qiu saling berpandangan. Wu Qingzui, yang mulia laut selatan, dan bahkan Xi Lan sudah pindah. Mereka bertiga sepertinya sudah berlatih ini berkali-kali. Mereka berdiri di posisi yang tepat dan terus-menerus mengeluarkan barang-barang yang dapat membuat banyak orang menjadi gila. Lima elemen inti kristal, batu sumber langit dan bumi. Melihat setiap item, bahkan Yu Qian Qiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini menantang surga. Salah satu dari barang-barang ini adalah harta karun, bukan. Berapa tahun yang mereka perlukan untuk mengumpulkannya. Aku akhirnya mengerti kenapa mereka enggan menggunakannya untuk melawan Holy Lord. Jika formasi ini membutuhkan bahan-bahan ini untuk digunakan sekali, itu benar-benar seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Laut Selatan. Setelah dipakai sekali, bagaimana bisa dipakai lagi? Siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengumpulkannya? Seratus tahun, seribu tahun, bahkan mungkin mustahil. Yu Qian Qiu bergumam dengan ekspresi aneh, Ya Tuhan. Mungkin dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan formasi seperti itu. Mengerucutkan bibirnya, hati Yu Qian Qiu dipenuhi dengan emosi. Cepat dan bantu. Saat Yu Qian Qiu dan Wang Chen merasa emosional, Yang Mulia Laut Selatan dengan cepat mendesak mereka. Mendengar ini, Wang Chen dan Yu Qian Qiu tidak berani berdiam diri. Bahkan Xiao Yun mulai bergerak cepat. Menurut instruksi Yang Mulia Laut Selatan kemarin, mereka bertiga mulai melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Saat ini, ia berpacu dengan waktu. Jika orang biasa membuat formasi primordial yang kuat, tidak mungkin untuk mengaturnya tanpa 10 hari hingga setengah bulan. Faktanya, bukan hal yang aneh jika memakan waktu 3 hingga 5 bulan. Misalnya, di negeri impian suram, King Tianqou dan yang lainnya telah menghabiskan 1 tahun penuh untuk menyiapkan formasi penindas iblis dari 9 langit dan 10 bumi. Tentu saja, itu terutama karena mereka perlu menghindari deteksi dari Holy Lord dan Dao Pembelah Surga. Meski begitu, betapa menakutkannya waktu 1 tahun. Sekarang, mereka punya waktu 2 jam untuk menyiapkan formasi pemakaman ilahi dan formasi penangkapan jiwa sembilan neraka. Betapa menantangnya hal itu, garis miring terbalik. Wu King Sui, yang mulia Laut Selatan, dan bahkan Zilan telah berlatih berkali-kali dan membuat persiapan yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak, itu hanya mimpi bodoh. Meski dengan persiapan yang tak tertandingi, 2 jam kali ini masih merupakan ujian besar. Tekanan yang sangat besar membuat mereka bahkan tidak punya waktu untuk bernapas. 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Setelah 2 jam, hampir semua formasi selesai. Sekarang, yang tersisa hanyalah mata formasi. Pergi. Pada saat ini, Wang Chen melihat Wu King Sui menjentikan pergelangan tangannya dan menembakkan sepotong tulang putih, menggabungkannya dengan formasi. Ledakan. Kemunculan tulang putih tersebut menyebabkan seluruh bumi bergetar dan mengaum. Seolah-olah seluruh dunia menjadi gelap saat ini. Seluruh dunia membungkuk dan gemetar ke arah ini. Ini. Wang Chen dan Yu Qianqiu membelalak melihat pemandangan ini. Aura yang mengerikan. Ini adalah tulang Tuhan. Tuhan yang benar. Dewa setan. Tidak satupun dari mereka. Ini adalah dewa laut. Mungkinkah ini sisa-sisa dewa laut? Yu Qianqiu berseru tidak percaya. Benar sekali, tulang yang ditembakkan Wu King Sui mengandung energi yang membuat dunia bergetar. Itu adalah tulang Tuhan. Itu bukanlah tulang Tuhan biasa. Itu pastinya adalah tulang dari seorang ahli yang telah mencapai tingkat dewa sejati. Selama berabad-abad, berapa banyak orang yang telah mencapai tingkat seperti itu. Energi di dalam tulang ini tak terbatas dan tak tertandingi, seperti ombak lautan. Hal ini membuat Yu Qianqiu hampir secara tidak sadar menyimpulkan bahwa ini adalah tulang dewa laut. Mungkinkah ini tulang dewa laut? Yu Qianqiu kaget.